Keyboard Immortal Season 126, Tanah Kematian Buaya raksasa itu sudah disedot kering menjadi mayat oleh Mahuang. Dengan gerakan tangannya, dia bahkan mengumpulkan mayat itu sambil berkata, kulit buaya ini bagus. Apakah itu akan digunakan untuk perlengkapan defensif atau ofensif? Itu akan menjadi pilihan yang baik. Putri Suolun dan Pangeran Yin Sa mengerutkan kening. Mereka jelas telah banyak berkontribusi pada kekalahan buaya raksasa juga. Jika bukan karena mereka menahannya dari depan, Mahuang tidak akan memiliki kesempatan untuk melancarkan serangan yang berhasil. Namun, keduanya berasal dari latar belakang yang berbeda, dan klan mereka menjalankan industri besar. Mereka tidak terlalu peduli dengan kulit buaya. Selain itu, mereka tidak ingin menyinggung musuh yang kuat saat ini. Karena itu, keduanya menekan ketidakpuasan mereka dan mengambil kesempatan untuk terbang di atas rawa. Mahuang terkeke, lalu mengikuti dari belakang. Orang-orang yang masih bertarung mengutuk dalam hati. Mereka mengira bahwa begitu buaya itu dikalahkan, ketiganya akan datang dan membantu dengan dua binatang lainnya. Namun sekarang, mereka benar-benar pergi duluan. Siling mendengus dingin. Dia menendang tanah, lalu bergegas melalui celah di wilayah buaya raksasa. Meskipun saudara beruang terlihat tangguh dan berpikiran sederhana di permukaan, mereka juga tidak bodoh. Ketika mereka melihat itu, mereka tidak punya alasan untuk melanjutkan pertempuran dengan bodoh. Karena itu, keduanya bekerja sama untuk memimpin kodok raksasa menuju orang-orang di pantai. Kemudian, mereka berdua menyeberang ke sisi lain juga. Mereka yang berada di pantai menjadi kutukan. Mereka berharap yang lain membantu mereka membuka jalan, namun sekarang, mereka malah menjadi umpan meriam untuk menghentikan binatang buas. Tetap saja, kutukan hanyalah kutukan. Mereka masih tidak punya pilihan selain bertarung sekarang karena mereka melawan kodok. Setidaknya, ada beberapa individu kuat dalam kelompok itu, jadi meskipun agak kacau, mereka tidak sepenuhnya tidak berdaya. Setelah pertukaran sebelumnya, Mantis Bunga Reton juga tahu bahwa ini bukan penurut. Antara itu dan kematian pahit buaya raksasa, itu tidak lagi berkomitmen untuk bertarung sampai mati. Yang lain yang berada di dekatnya dengan cepat bergerak maju. Hanya mereka yang takut terjebak dalam pertempuran dan bersembunyi jauh tidak bisa tepat waktu dan mengutuk dalam hati. Sosok gemuk juga tiba di pantai sambil bersembunyi di antara kerumunan. Dia berkata pada dirinya sendiri sambil tersenyum, rencana untuk memberi mereka peta ini benar-benar terlalu brilian. Apa yang bisa kukatakan? Aku sangat hebat. Dia secara alami adalah Taois Gemuk Wuliang, yang telah ditemui kelompok Zuan sebelumnya. Sementara dia merasa puas, dia tiba-tiba melihat hutan di depannya, serta patung-patung batu peringatan di sampingnya. Dia merasakan semacam perasaan yang mendalam dan misterius. Senyumnya langsung menegang. Hah! Dia dengan cepat mengeluarkan lingkaran ramalan dan mulai mengutak atiknya. Dia mulai terlihat semakin khawatir, bergumam, naga biru, macan putih, burung vermilion, kura-kura hitam. Mengapa ini semacam tanah terlarang dengan kematian yang tak terhindarkan? Itu tidak mungkin, itu tidak masuk akal. Dia menjadi sangat cemas, mondar-mandir dalam lingkaran. Mereka yang lewat memandangnya seolah-olah dia gila, menjauh. Beberapa saat kemudian, Wuliang melihat kerumunan secara bertahap pergi. Dia menggertakkan giginya. Karena dia sudah sampai sejauh ini, tidak ada kata mundur sekarang. Dia hanya bisa menguatkan dirinya dan pergi untuk bangkrut. Tidak peduli seberapa berbahayanya itu, surga akan memberiku jalan untuk bertahan hidup. Dia terus-menerus menghibur dirinya sendiri sambil mengeluarkan jimat milik berbagai dewa dan buddha dan menggantungnya di tubuhnya. Dia berharap setidaknya salah satu dari dewa dan buddha itu akan melindunginya entah bagaimana. Sementara itu, kelompok Zuan jauh di depan yang lain. Ketika dia melihat patung batu peringatan di kedua sisi, Zuan berkata sambil menghela nafas, ini adalah jalan surgawi, saya kira. Aku ingin tahu seperti apa sosok penting yang dimakamkan di sini. Yun Jianyu berkata dengan serius, hati-hati, kalian semua. Siapapun yang bisa memiliki patung peringatan pada skala ini jelas bukan orang biasa. Lagi pula, bagaimana mungkin orang seperti ini mengizinkan orang lain mengganggu tempat peristirahatan mereka. Memang, tata letak pepohonan di sini terasa agak aneh, seolah-olah itu semacam formasi, tambah Yan Suhen, terus memeriksa pepohonan di sekitarnya. Zuan mencoba menggunakan lencana giok untuk terhubung ke makhluk kecil di sekitarnya, tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Ini murni tanah kematian. Yu Yan Luo berkata, baru saja, ular besar itu memberi tahu saya ada sesuatu di dalam yang dapat membantu saya mengaktifkan garis keturunan saya dan menerobos. Zuan terkejut. Kultivasi benar-benar berbeda untuk ras iblis dibandingkan dengan manusia. Meskipun Yu Yan Luo bisa menggunakan kemampuan medusa, ada batasan besar. Jika dia benar-benar bisa membangkitkan garis keturunannya, kekuatannya mungkin akan mengambil lompatan besar lagi. Sepertinya kita harus mengambil risiko, bahkan jika kita langsung menuju sarang naga. Yun Jianyu berkata, bingung, tapi sepertinya kalian berdua tidak sedang berbicara. Yu Yan Luo tersipu dan berkata, ras ular kami memiliki beberapa metode komunikasi khusus. Karena dia telah menghabiskan sebagian besar waktunya dalam masyarakat manusia, dia menganggap dirinya sebagai manusia. Dia agak malu berbicara tentang sisi ras ularnya di depan orang lain. Tiba-tiba, teriakan alarm terdengar dari dekat. Rombongan Zuan melihat sekeliling dan menyadari bahwa saat mereka semakin dalam, kabut mulai mengelilingi mereka. Awalnya, kabut masih cukup tipis. Tidak terlalu jarang melihat kabut di hutan, jadi tidak ada yang menganggapnya sebagai masalah besar. Namun, dalam sekejap mata, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa mereka bahkan tidak bisa melihat lebih dari satu meter melewati diri mereka sendiri. Perubahan itu terjadi terlalu cepat. Ini jelas tidak normal. Suara senjata meninggalkan sarungnya terdengar. Para pembudidaya sangat waspada, takut ada sesuatu yang melompat keluar dan menyergap mereka dari kabut. Zuan berkata dengan muram, kabut ini sepertinya bisa memotong indera spiritual. Kami tidak tahu seperti apa situasinya lebih jauh. Sejak dia memadatkan jiwanya, segala sesuatu dalam wilayah besar di sekitarnya terus-menerus berada dalam akal sehatnya. Sekarang, rasanya dia hampir buta. Seperti yang diharapkan, lebih mudah membiasakan diri dengan kemewahan daripada kembali ke gaya hidup hemat setelah kemewahan. Yan Suhaen menganggup dan berkata, itu sama untukku. Tetap dekat dan jangan berkeliaran. Ini mungkin semacam labirin. Yun Jianyu berkomentar sambil tersenyum, apakah kamu takut tersesat, wanita sedingin batu? Kenapa aku tidak memegang tanganmu? Anda tidak akan tersesat kalau begitu. Petik 2. Yan Suhaen menjawab dengan kesal, penyihir, maukah kamu berhenti? Zuan hendak ikut campur ketika kelompoknya mendengar jeritan yang mengerikan dan menyedihkan di dekatnya. Kemudian, mereka samar-samar bisa merasakan seseorang menabrak dan menabrak. Mereka tampaknya mencakar sesuatu di wajah mereka juga. Beberapa saat kemudian, mereka ambruk ke tanah, kemudian terdiam. Mereka yang hadir terkejut. Jeritan itu terlalu pahit. Bahkan orang-orang yang telah dimakan oleh binatang buas dirawat tidak berteriak seperti itu. Zuan dan anggota lain dari kelompoknya saling bertukar pandang. Mereka memutuskan untuk mengamati situasi terlebih dahulu. Jeritan itu terlalu menakutkan, mereka harus mencari tahu apa yang sedang terjadi. Beberapa orang lain berpikir dengan cara yang sama, termasuk mereka yang telah bertarung melawan binatang buas dirawat. Ada seorang pembudidaya ras iblis tergeletak di tanah, tubuhnya sudah cacat tak bisa dikenali. Wajah dan lehernya hancur karena cakar. Dilihat dari darah di kukunya, semua lukanya disebabkan oleh dirinya sendiri. Banyak orang telah melihat bagaimana dia bertarung sebelumnya. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan Putri Suolun dan para elit lainnya, dia tidak terlalu jauh. Setelah melihat orang yang begitu kuat mati secara misterius, para penyintas merasakan firasat buruk. Apakah ada sesuatu yang bersembunyi di balik kabut, menunggu untuk menyergapnya? Putri Suolun bertanya-tanya. Itu tidak mungkin. Saya berada di dekatnya sekarang dan tidak ada yang mendekatinya. Dia juga sangat waspada, selalu menjaga jarak dari orang lain, kata Duan Tiande. Dark Elf unggul dalam pembunuhan, bahkan jika dia mengatakan bahwa tidak ada yang mendekati orang lain, pasti tidak ada apa-apa. Lalu bagaimana dia mati? Yang lain bertanya, tercengang. Saat itu, lebih banyak tangisan pahit terdengar. Orang-orang yang selamat dengan cepat berbalik. Orang-orang yang paling dekat dengan mayat adalah mereka yang memiliki kultivasi dan status tertinggi, yang lain tidak punya pilihan selain berjinjit dan melihat dari pinggiran. Semakin jauh mereka, semakin rendah kultivasi mereka. Tentu saja, ada beberapa ahli independen dan kuat yang menonton dari kejauhan. Mereka jelas sangat waspada, waspada terhadap siapapun dan apapun yang mendekati mereka. Yang lain berpikir bahwa orang pertama yang akan menghadapi masalah adalah orang-orang yang menyendiri, tetapi sebenarnya orang-orang dalam kelompok yang paling jauh. Mereka menjadi seperti mayat, dengan panik mencakar wajah dan leher mereka sendiri. Tubuh mereka berputar dan menggeliat aneh, seolah-olah mereka adalah zombie. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Mereka tidak bisa bertahan selama yang lain, pembudidaya yang lebih kuat. Mereka semua pingsan, tidak membuat suara lain. Para pembudidaya lain telah melihat kematian terjadi tepat di depan mata mereka, namun mereka masih tidak tahu bagaimana orang-orang itu mati. Rasa dingin mengalir di punggung mereka. Bab 1252 tidak bisa maju atau mundur. Orang-orang mulai panik ketika mereka melihat begitu banyak orang mati secara misterius. Bagian terburuknya adalah bahkan tidak ada luka di tubuh mereka. Seseorang membungku di sebelah mayat dan mengulurkan tangan untuk memeriksa kondisi mereka, bergumam, mereka tidak diracuni. Hem, mengapa rasanya seolah-olah semua esensi darah mereka telah tersedot kering. Petik 2 Yang lain semua melihat ke arah Mahuang. Mahuang melompat ketakutan dan dengan cepat melambaikan tangannya, memprotes, itu tidak ada hubungannya denganku. Ada banyak orang yang dapat bersaksi bahwa saya ada di sini sepanjang waktu, tidak ada kesempatan bagi saya untuk melakukan apapun. Petik 2 Pangeran Yin Sa menambahkan, saya bisa membuktikannya. Aku baru saja mengawasinya, dia benar-benar tidak melakukan apa-apa. Dia telah melihat bagaimana buaya raksasa itu tersedot hingga kering, dan dia sendiri telah terluka. Khawatir bahwa Mahuang mungkin memiliki niat buruk terhadapnya, dia selalu waspada. Namun, perhatian ki sebenarnya secara tak terduga memberi Mahuang Alibi. Dia menyesal berbicara sedikit begitu dia selesai. Dia seharusnya menggunakan situasi ini untuk menyingkirkan pria berbahaya ini. Tidak hanya dia tidak perlu khawatir tentang itu, akan ada satu orang yang harus membagi jarahan dengannya. Sayangnya, tidak ada cara untuk menarik kembali kata-katanya setelah dia mengucapkannya. Untungnya, ada orang lain yang menyuarakan kecurigaan mereka. Bahkan jika itu bukan dia, mungkin ada orang lain dari klannya yang tersembunyi di sini. Kalau tidak, siapa yang bisa menyedot semua esensi darah mereka sampai kering? Petik 2. Mereka semua mengarahkan senjata mereka ke Mahuang. Pada saat yang sama, mereka melihat dengan waspada pada orang-orang terdekat yang tidak mereka kenal. Mereka semua takut menjadi korban, jadi mereka lebih suka membunuh orang yang tidak bersalah daripada membiarkan orang yang mencurigakan pergi. Ekspresi Mahuang tiba-tiba berubah. Dia memprotes, apakah kalian semua berpikir aku takut padamu? Dia selalu menjadi seseorang yang melakukan apa yang dia inginkan. Kapan dia pernah membiarkan hal seperti itu berlalu? Dia juga mengangkat senjatanya, siap melancarkan serangan balik kapan saja. Perkelahian hampir pecah. Di saat krisis, yang pertama menjadi gelisah adalah pikiran. Siapa yang mengira bahwa ras iblis akan sama dengan manusia dalam hal itu? Yun Jianyu berkomentar, sedikit ejekan di bibirnya. Seolah-olah dia lebih unggul dari yang lain. Situasi saat ini memang agak aneh, tapi itu tidak cukup untuk membuatnya takut. Yan Suheng juga hanya menonton dengan tenang sebagai pengamat. Bagaimanapun, mereka adalah Grandmaster dengan pengalaman luar biasa. Mereka sudah tahu apa yang sedang terjadi, tetapi ini adalah individu ras iblis, jadi tidak ada alasan untuk khawatir demi mereka. Putri Suolun melangkah maju saat itu, berkata, semuanya, jangan bertindak gegabuh. Jika esensi darah tersedot keluar, tubuh berubah menjadi mayat yang layu. Namun, Anda semua dapat melihat bahwa mayat-mayat ini masih memiliki kulit yang utuh. Mereka terlihat sama seperti sebelum mereka mati. Hanya esensi darah di dalamnya yang telah layu. Yang lain mengangguk. Memang, itu tidak benar-benar tampak seperti pekerjaan ras darah. Apa ini? Putri Suolun tiba-tiba berseru, matanya menyipit. Dia menunjuk ke arah tertentu, dan yang lain melihat ke tempat yang dia tunjuk. Mereka melihat beberapa kecambah hijau kecil yang menyerupai Tauge mulai muncul dari telinga mayat. Ada beberapa di sini juga. Yang lain segera berteriak. Mereka melihat bahwa selain telinga mayat, hidung, mulut, mata, dan bahkan bagian atas kepala mereka ditutupi kecambah itu. Daun mereka hijau bersinar. Meskipun mereka kecil dan lembut, tidak ada satu orang pun yang berani memandang rendah mereka. Mereka tidak ada di sini beberapa saat yang lalu. Seru seseorang, lalu membelah pakaian mayat itu dan melihat banyak bagian kulit mereka yang robek. Kecambah hijau padat dan banyak merobek tubuh mereka dan muncul sekaligus. Jadi kecambah yang telah menyedot esensi darah mereka sampai kering. Mengapa tubuh mereka mengandung jenis kecambah ini? Seseorang bertanya-tanya, itulah yang semua kultifator bertanya-tanya. Mungkinkah mereka diracuni sebelumnya? Orang lain menyarankan. Orang-orang ini tidak saling mengenal. Mengapa mereka terpengaruh oleh jenis racun yang sama? Saat itu, seseorang berkata dengan lemah, kecambah ini. Tidakkah kamu merasa bahwa kecambah ini mirip dengan daun pohon itu? Yang lain memandangi pepohonan. Benar saja, meskipun kecambahnya berkali-kali lebih kecil, bentuk dan pola urat daunnya semuanya identik. Para pembudidaya merasa ngeri. Jadi racun itu berasal dari pepohonan. Mereka melihat hutan di sekitar mereka. Pikiran dingin tiba-tiba muncul di benak mereka. Ada begitu banyak pohon, dapatkah setiap pohon menciptakan satu pengorbanan? Apakah kita akan menjadi angkatan berikutnya? Para pembudidaya mulai mendiskusikan berbagai hal di antara mereka sendiri, tetapi mereka benar-benar tidak tahu bagaimana pohon melepaskan racun mereka. Ini bukan racun, melainkan benih. Pohon-pohon ini menyebarkan benih mereka sendiri di udara. Benih-benih ini sangat kecil, dan penutup kabut membuatnya sulit untuk diperhatikan, Yun Jianyu menjelaskan kepada Zhu An dan yang lainnya. Selama kamu menutupi tubuhmu dengan penghalangki atau menggunakan semacam harta karun untuk melindungi tubuhmu bahkan dari setitik debu di sekitarmu, kamu akan baik-baik saja. Kelompok Zhu An semuanya memiliki pengetahuan yang luas, dan mereka sendiri membawa cukup banyak harta. Antara itu dan kekuatan besar mereka, benih tahu bahwa mereka bukan sasaran empuk dan tidak mengganggu mereka. Bab novel baru diterbitkan di Libret, CM. Ketika orang-orang di sekitar mereka mendengar diskusi mereka, mereka akhirnya mengerti apa yang terjadi. Beberapa orang memandang Yun Jianyu dengan terkejut. Mereka mengira bahwa dia hanyalah seorang selir yang dibawa oleh Tuan Muda Manja, dan tidak menyangka dia memiliki pengetahuan seperti itu. Artefak sihir menyala satu demi satu, dan mereka yang tidak memiliki harta menggunakan kim mereka untuk memasang penghalang untuk mencegah benih mendekati mereka. Beberapa orang khawatir bahwa mereka telah menghirup beberapa biji, jadi mereka dengan cepat menggunakan keterampilan mereka untuk menghilangkan kotoran di dalam tubuh mereka. Benar saja, mereka menemukan beberapa biji di dalamnya. Mereka yang memiliki kultifasi lebih tinggi menggunakan segala macam metode rahasia untuk menyingkirkan benih yang telah berakar. Mereka yang lebih lemah tidak punya pilihan. Mereka hanya bisa berjuang dengan pahit sebelum akhirnya kalah dari vitalitas benih yang kuat. Saat mereka tersedot kering, kecamba keluar dari tubuh mereka, dan mereka mati dengan menyedihkan di tempat. Para pembudidaya ras iblis lainnya tidak menunjukkan minat untuk menyelamatkan mereka. Yang kuat memangsa yang lemah, keyakinan itu sudah tertanam kuat di benak mereka. Mereka tidak akan membicarakan sesuatu seperti persahabatan dalam situasi seperti itu. Berburu harta karun tergantung pada mempertaruhkan hidup seseorang untuk memulai. Kehilangan nyawa terlalu umum, mereka bahkan bisa menghilangkan beberapa pesaing mereka dengan cara ini, jadi apalagi yang bisa mereka harapkan. Tetap saja, para pembudidaya sangat marah ketika mereka mengetahui identitas pelaku utama. Mereka ingin melampiaskan kemarahan mereka pada pepohonan, mengeluarkan segala macam senjata untuk menebangnya. Lagi pula, dengan kekuatan seorang kultifator, menebang pohon tidaklah sulit sama sekali. Namun, tidak ada yang tahu dari bahan apa pohon-pohon ini dibuat, tidak peduli bagaimana mereka menebas pohon, mereka hanya bisa meninggalkan beberapa potongan dangkal. Selanjutnya, pohon-pohon beregenerasi, terus pulih dari luka-luka mereka. Pada akhirnya, bahkan setelah para pembudidaya menghabiskan satu ton kekuatan, tidak ada satu pohon pun yang bisa ditebang. Ada beberapa orang yang mencoba menggunakan kekuatan elemental untuk membakar pohon. Namun, api hanya menyebar dengan sendirinya sebelum mencapai pohon, padam dengan sendirinya di udara. Bagaimana mereka bisa membakar sesuatu? Ketika dia melihat penampilan mereka yang tercengang, Taois gemuk wuliang, yang telah bersembunyi, mengutuk, sekelompok idiot. Pohon-pohon ini adalah formasi khusus yang dibuat orang itu sambil meminjam kekuatan garis lei. Selama garis lei ini masih mengandung kekuatan, formasi tidak dapat dihancurkan. Lupakan dirimu, bahkan seorang Grandmaster pun tidak akan bisa menghancurkan mereka. Kelompok Zuan juga memperhatikan bahwa tempat itu berbeda. Mereka tidak ingin tinggal bersama dengan pembudidaya ras iblis, jadi mereka berbalik dan menuju lebih dalam. Beberapa pembudidaya independen dapat mengatakan bahwa kelompok Zuan itu istimewa, jadi mereka dengan cepat mengikuti juga, berpikir itu mungkin membuat segalanya sedikit lebih aman bagi mereka. Ketika pembudidaya ras iblis lainnya melihat bahwa itu tidak berguna, mereka menyerah. Siapa yang ingin membuang kekuatan berharga di sini? Lagi pula, mereka masih harus bertarung satu sama lain untuk memperebutkan harta itu nanti. Sekarang setelah mereka menyadari masalahnya, benih pohon tidak bisa lagi membahayakan mereka. Tentu saja, ada beberapa dengan kultivasi yang lebih rendah yang tidak memiliki artefak sihir untuk melindungi diri mereka sendiri. Mereka hanya bisa mundur tanpa daya dari tempat itu. Meskipun harta itu penting, hidup mereka tetap yang paling berharga dari semuanya. Kelompok Zuan berjalan di depan yang lainnya. Karena kabut, mereka tidak bisa melihat matahari atau bulan. Mereka bahkan tidak tahu apakah itu siang atau malam. Namun, segera, mereka mengerutkan kening. Hutan tidak tampak begitu besar ketika mereka melihatnya dari daerah rawa sebelumnya. Biasanya, mereka seharusnya sudah lama keluar dari hutan. Ini kemungkinan besar adalah labirin. Formasi yang sangat dalam telah terbentuk di sini, kata Yan Suhen, berhenti. Semakin jauh dia berjalan, semakin dia kehilangan arah, namun, hal semacam itu biasanya tidak mungkin dilakukan oleh seorang kultivator tingkat tinggi. Segala sesuatu di sekitar mereka sangat sunyi. Satu-satunya suara datang dari remuknya daun kering di bawah langkah hati-hati mereka. Dalam pemandangan malam yang sunyi dan kosong, bahkan suara-suara itu sepertinya bergema di seluruh tempat. Suasananya agak aneh. Saya tidak berpikir kita bisa terus berjalan. Sepertinya ada yang salah dengan arah ini, kata Putri Suolun. Jin Si menganggup dan menjawab, kau benar. Jika kita terus seperti ini, kita hanya akan semakin tersesat. Kami hanya akan menghabiskan kekuatan kami untuk apa-apa, dan kami akan dimakan oleh pohon-pohon iblis ini. Mengapa kita tidak meninggalkan tempat ini sekarang? Sebelumnya, hutan ini sepertinya tidak terlalu besar. Kita bisa membuat jalan memutar di sekitarnya dari pantai itu. Usulannya mendapat banyak persetujuan. Tekanan psikologis yang diberikan kabut tak berujung kepada orang-orang agak terlalu banyak. Jika mereka meninggalkan hutan asing, beberapa lusin li bukanlah sesuatu yang terlalu sulit untuk mereka tutupi. Dengan demikian, kelompok mereka dengan cepat mewujudkan rencana tersebut. Yu Yan Luo menatap orang-orang di sekitarnya dan bertanya, haruskah kita melanjutkan lebih jauh atau pergi? Dia juga agak khawatir. Dia tidak ingin menempatkan yang lain dalam bahaya karena sesuatu yang mungkin membuatnya lebih kuat. Yun Jian Yu tampaknya tidak terlalu peduli dan menjawab, kami sudah datang jauh-jauh ke sini, jadi bagaimana kami bisa pergi sekarang? Tidak peduli seberapa terlukanya dia, dia masih seorang Grandmaster. Dia lebih berani daripada orang normal. Yan Sui Han menganggup dan menambahkan, saya setuju dengan keputusan untuk terus berjalan. Namun, kita tidak bisa terburu-buru secara membabi buta, pertama-tama kita harus mencari tahu aturan formasi ini. Petik 2. Zuan memiliki ekspresi termenung ketika dia bertanya-tanya, orang yang merancang labirin ini mungkin tidak akan membiarkan mereka yang masuk pergi dengan mudah, kan? Saat itu, ada teriakan alarm dari kelompok lain. Hah, kenapa aku merasa jalannya sedikit berbeda dari sebelumnya? Tunggu, kenapa tanda yang kutinggalkan menghilang? Bab 1253, memimpin jalan. Hampir tidak ada orang lemah di antara mereka yang berhasil sejauh ini. Mereka juga berpengalaman dalam cara dunia persilatan. Itulah sebabnya mereka segera sadar ketika melihat kabut, mereka semua meninggalkan berbagai tanda di sepanjang jalan. Ketika mereka mendengar bahwa beberapa orang akan pergi, mereka sebenarnya merasa sedikit senang dengan diri mereka sendiri. Mereka bahkan berpikir untuk tidak mengungkapkan apapun dan membiarkan yang lain tetap terperangkap di dalam. Namun, ketika mereka mulai melihat-lihat, mereka sendiri tidak dapat menemukan tanda-tanda yang mereka tinggalkan. Mereka benar-benar bingung, jadi bagaimana mereka bisa diganggu untuk mengejek orang lain. Mereka semua mulai berteriak ketakutan. Ketakutan menular, sehingga semakin banyak orang mulai berteriak. Bahkan Siling, Putri Suolun, Jin Si, dan yang lainnya mulai merasa sedikit terguncang. Mereka telah meninggalkan tanda juga, tetapi mereka juga tidak dapat menemukannya lagi. Sementara itu, Yan Suhen berkata, kabut ini agak aneh, tampaknya terhubung dengan kekuatan bumi. Formasinya selalu berubah, jadi tentu saja mereka tidak bisa menemukan tanda yang mereka tinggalkan lagi. Formasi ini selalu berubah, tapi mengapa kita tidak memperhatikan pepohonan di sekitar kita bergerak sama sekali? Yu Yan Luo bertanya dengan heran. Inilah mengapa formasi tingkat tinggi sangat mendalam. Mereka yang berada dalam formasi tidak dapat merasakan ada yang salah sama sekali, kata Yan Suhen. Dia menambahkan dengan pujian, aku ingin tahu sosok tangguh mana yang menciptakan formasi ini. Ini benar-benar brilian. Yun Jianyu membentak dengan ketidakpuasan, bisakah kamu menghentikan ciumanmu? Saya tahu sekte Giyok Putih Anda unggul dalam formasi, dan karena Anda adalah master sekte, Anda jelas juga tidak buruk dalam hal itu. Cepat dan cari cara untuk keluar dari hal ini. Jika dia tidak terluka, jelas tidak akan ada kebutuhan untuk semua masalah ini. Dia hanya bisa menghancurkannya dengan kekerasan. Namun, saat ini, dia hanya bisa tunduk pada kenyataan. Yan Suhen tersipu dan berkata, aku masih butuh waktu. Dia berjongkok dan mulai membuat sketsa dengan cabang pohon. Garis-garis itu menggambarkan jalan yang tampaknya telah mereka ambil saat itu, serta penampilan hutan ketika mereka melihatnya dari rawa. Dia jelas melakukan perhitungan yang rumit. Saat dia mengamati profil sisi sempurna Yan Suhen dan kulitnya yang berkilau dan bercahaya, meskipun Yun Jianyu biasanya berkelahi dengannya, dia masih harus mengakui bahwa wanita sedingin batu ini cantik. Tidak heran orang selalu memperlakukannya seperti Dewi kemanapun dia pergi. Di sisi lain, para pembudidaya ras iblis juga mencoba mencari tahu sesuatu. Putri Changning dari ras merak dan Jin Si dari ras peng terbang tinggi ke udara, mencoba melihat apakah mereka dapat keluar dari kabut dan mendapatkan pemandangan yang lebih baik. Namun, mereka hanya bisa terbang tiga kaki ke udara sebelum jatuh kembali. Keduanya memiliki ekspresi ketakutan saat mereka berkata, kami tidak bisa terbang ke sini. Beberapa yang lain mencoba terbang juga. Meskipun mereka belum mencapai peringkat master, beberapa dari mereka sudah berada di peringkat ke sembilan. Penerbangan jangka pendek tidak menjadi masalah. Namun, mereka menemukan bahwa tidak ada dari mereka yang bisa terbang sama sekali. Yun Jianyu memutar matanya dan bergumam, apakah para pembudidaya ras iblis ini delusi. Apakah mereka baru menyadari bahwa mereka tidak bisa terbang sekarang. Mereka benar-benar semakin buruk dengan setiap generasi. Petik 2. Yu Yan Luo berkata pelan, aku dari ras iblis juga. Yun Jianyu menyeringai dan menjawab, aku tidak memasukkanmu. Zuan tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat itu. Mereka telah memperhatikan bahwa penerbangan tidak mungkin dilakukan segera setelah mereka masuk. Jelas bahwa wilayah khusus telah melucuti orang dari kemampuan mereka untuk terbang. Seberapa luar biasa keterampilan seseorang untuk menciptakan sesuatu dengan skala ini. Dia penasaran apakah Windfire Wells masih bisa digunakan. Namun, ada terlalu banyak mata yang hadir dan mengeluarkannya mungkin hanya akan menarik perhatian yang tidak perlu, jadi dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Tiba-tiba, seseorang di kelompok lain berteriak, siapa kamu? Kemudian, bayangan besar dan tinggi melintas melewati mereka dan dengan cepat menghilang ke dalam kabut. Apa yang terjadi? Si Ling bertanya dengan sedih. Mereka telah mendiskusikan masalah penting, namun salah satu bawahannya tiba-tiba memanggil. Orang lain mungkin berpikir bahwa dia tidak memiliki kendali yang baik atas rakyatnya. Membalas pangeran, barusan, aku tiba-tiba berbalik dan menyadari bahwa sepertinya ada orang lain. Saya tidak mengenali orang itu, jadi saya memanggil, kata orang yang berteriak. Dia berasal dari Ras Singa. Wajahnya pucat pasi, dan dia bahkan sedikit gemetar saat berbicara. Setelah mereka memasuki kabut, meskipun para pembudidaya semua tampak seolah-olah mereka akan menjadi sekutu sementara, tidak mungkin mereka benar-benar sedekat itu. Untuk menjaga dari bahaya yang tidak diketahui, mereka semua menempel pada orang lain dari ras mereka atau orang-orang yang dekat dengan mereka. Itulah mengapa Singa sangat ketakutan ketika dia melihat orang tambahan di sebelahnya. Itu hanya satu orang lagi, apakah kamu harus terlihat begitu ketakutan? Si Ling menjawab dengan mendengus. Ini benar-benar membuat Ras Singa terlihat buruk. Begitu kita kembali, aku akan mengirim orang ini ke garis depan untuk melawan Ras Hiena. Tuan muda, dia, dia, bawahan itu tiba-tiba menunjuk seorang teman di sebelahnya, giginya bergemeletuk keras. Para pangeran lainnya saling bertukar pandang. Ekspresi mereka juga berubah. Pakar balap Singa itu tampak baik-baik saja dari depan, tetapi beberapa luka terbuka di punggungnya. Organ internalnya telah dimakan dengan bersih. Yang aneh adalah dia masih mempertahankan penampilannya sejak dia masih hidup, berdiri tegak dengan sempurna. Bahkan ada senyum misterius di wajahnya, seolah-olah dia tidak merasakan sakit sama sekali. Apa-apaan ini, seru beruang bersaudara. Bahkan mereka, yang memiliki saraf baja, merasa tenggorokan mereka menjadi kering. Apakah ada sejenis binatang buas yang tersembunyi di sini? Putri Changning dari Ras Merak bertanya-tanya. Dia pucat pasi, dan jelas juga sangat ketakutan. memikirkan semua organ internalnya benar-benar dimakan dari belakang saja sudah menakutkan. Tidak, sepertinya itu hal yang humanoid, jawab jinsi dari Ras Peng, menggelengkan kepalanya. Rasnya dikenal karena matanya yang tajam. Sayangnya, kabutnya terlalu aneh, jadi dia bahkan tidak melihat penampakan makhluk itu terlalu jelas. Namun, dia yakin itu humanoid. Bawahan Ras Singa menambahkan, memang, itu terlihat seperti seseorang, tetapi mereka sangat cepat sehingga saya tidak melihat seperti apa mereka. Saya ingat bahwa seluruh tubuh mereka berwarna abu-abu yang tidak wajar. Sampah, dia begitu dekat denganmu, namun kamu tidak bisa melihat dengan jelas. Si Ling mengutup dengan marah. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, tetapi dia tidak melihat sesuatu yang aneh sama sekali. Di kejauhan, Yun Jianyu mencibir. Singa kecil itu cukup ganas, bukan? Dia tidak setua itu, tetapi emosinya tidak lama sama sekali. Petik 2 Yu Yan Luo berkata, Ras Iblis peduli dengan kemurnian garis keturunan mereka, dan mereka memuja yang kuat. Mereka tidak peduli tentang metode konsiliasi sama sekali. Itu sebabnya, selama dia cukup kuat, tidak peduli seberapa buruk sikapnya, bawahannya tetap tidak akan berani menunjukkan sedikitpun pemberontakan. Petik 2 Yun Jianyu berkata dengan dingin, seperti yang diharapkan dari sekelompok binatang buas. Uh, aku tidak sedang membicarakanmu. Yu Yan Luo terdiam. Zuan mulai benar-benar penasaran. Dilihat dari penghinaan Yun Jianyu menunjukkan Ras Iblis, apakah itu berarti dia benar-benar tidak memiliki darah Ras Iblis di dalam dirinya? Kalau begitu, apa hubungannya dengan Yun Yu King? Mungkinkah itu salah satu orang yang datang bersama kita yang diam-diam menyerang kita? Kiaoheng bertanya-tanya, melirik ke arah Duan Tiande, yang sedang beristirahat di bawah bayangan pohon besar. Duan Tiande mencibir, jangan mencoba menggerakkan semua orang untuk membalas dendam pribadi Anda. Kami para Dark Elf tidak pernah memiliki kebiasaan mengambil organ dalam. Di satu sisi, Mahuang juga dengan cepat menyatakan ketidakbersalahannya. Ini juga bukan kebiasaan Ras Darah. Seorang gemuk kecil menyarankan dengan lemah, akan berbahaya bagi kita untuk tetap di sini, jadi mengapa kita tidak melanjutkan ke dalam? Tentu, tapi apakah kamu tahu ke mana kita harus pergi? Yang lain berkata dengan jijik. Banyak orang bertanya-tanya, bawahan siapa kawan ini. Dia bahkan tidak mengerti aturan dasarnya. Mengapa kita tidak mencoba arah barat daya? Si gemuk kecil menunjuk ke beberapa pohon di dekatnya. Kau tahu jalannya? Putri Suolun bertanya, menilainya dengan rasa ingin tahu. Si gendut kecil menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak, tapi tadi malam, saya bermimpi ada roti isi berdiri di barat daya, jadi saya pikir, mungkin arah ini mungkin lebih baik. Yang lain berpikir bahwa dia mungkin sebenarnya memiliki beberapa ide yang berguna. Tak satupun dari mereka mengira itu hanya alasan seperti itu. Mereka semua mulai mengutuk. Kalahkan, kamu tidak punya hak untuk berbicara di tempat seperti ini. Dia dari klan mana, cepat dan bawa kembali anakmu, itu memalukan. Zuan menatap si gendut kecil karena penasaran. Dia jelas belum pernah melihat orang itu sebelumnya, jadi mengapa dia memiliki rasa keakraban. Pada saat yang sama, Yan Suhen dengan tenang berkata, saya telah berhasil mendapatkan beberapa petunjuk. Kita harus menuju ke arah barat daya untuk saat ini. Yun Jianyu berkata dengan mengejek, wanita dingin, keterampilanmu tampaknya semakin buruk. Bahkan beberapa lemak pendek menyimpulkan itu lebih cepat darimu. Petik 2. Ah, begitukah, saya tidak memperhatikan, kata Yan Suhen, melihat ke arah itu dengan kaget. Sayangnya, lemak kecil itu sudah tidak terlihat. Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara demi Yan Suhen, mengatakan, kaki yang jelas sampai pada kesimpulan itu pada saat yang sama. Yun Jianyu sepertinya tidak bermaksud mengubah sikapnya sama sekali. Identitas seperti apa yang dia miliki. Apakah tidak cukup memalukan baginya untuk mencapai hasil pada saat yang sama dengan orang lain? Petik 2. Zuan dengan bijaksana memilih untuk menutup mulutnya. Dia memutuskan bahwa lebih baik bagi mereka untuk melihat ke arah barat daya terlebih dahulu. Ketika yang lain melihat itu, Si Ling menyuarakan keterkejutannya. Mereka bahkan percaya kata-kata idiot. Dia tidak tahu bahwa Yan Suhen telah mencapai kesimpulan yang sama sendiri dan hanya berpikir bahwa mereka telah mendengarkan kata-kata si gendut dari sebelumnya. Kiaoheng berkata, bagaimanapun, kami juga tidak tahu harus berbuat apa. Mengapa kita tidak mengikuti mereka dan mencobanya? Karena Zuan telah menyelamatkannya sebelumnya, dia secara tidak sadar merasakan tingkat kedekatan. Si Ling berkata dengan bangga, melanjutkan dengan sembrono untuk beberapa alasan acak benar-benar tidak bijaksana. Mengapa tidak membiarkan mereka mencari tahu situasinya untuk melihat bagaimana kelanjutannya? Putri Suolun sedikit mengernyit dan berkata, kabut ini terlalu aneh. Jika jarak yang cukup terbentuk di antara kita, kita akan kehilangan jejak satu sama lain. Bahkan jika mereka benar-benar menemukan sesuatu, kita tidak akan mengetahuinya. Dia mengambil inisiatif untuk mengikuti kelompok Zuan setelah berbicara. Pangeran Yin Sa, yang siap membantunya, secara alami menempel padanya. Dengan seseorang yang memimpin, satu demi satu, semua orang mulai mengikuti kelompok Zuan. Hanya si Ling dan bawahannya yang berdiri di tempat sendirian. Tuan Muda, apakah kita akan tinggal di sini? Seorang bawahan bertanya. Apakah kamu bahkan punya otak? Semua orang sudah pergi, jika kita tetap di sini, bukankah kita hanya menunggu monster aneh itu menyergap kita? Si Ling membalas, memukul bawahannya dengan telapak tangan. Kemudian, dia mengikuti juga, meskipun tidak senang. Bab 1254 Sungguh menyebalkan diikuti seperti ini, kata Yun Jianyu. Dia telah memperhatikan bahwa beberapa orang mengikuti mereka dan merasa tidak senang. Dia memiliki ekspresi bersemangat di wajahnya, seolah-olah dia ingin menyingkirkan beberapa dari mereka dan membuangnya. Zuan terkekeh. Dia tidak menyangka kelompoknya akan benar-benar menjadi yang memimpin. Dia berkata, lupakan saja, biarkan saja mereka mengikuti. Mereka juga bukan ancaman bagi kita. Sebaliknya, hutan kabut ini terlalu aneh. Lebih baik jika kita tidak membiarkan masalah sampingan terus berkembang. Ketika dia mendengar itu, Yun Jianyu mendengus terdam, tetapi tidak keberatan. Yan Suehen terkejut. Penyihir ini biasanya melakukan apapun yang dia inginkan, namun dia benar-benar mendengarkan apa yang dikatakan orang lain. Tetap saja, sekarang bukan waktunya untuk mengalihkan perhatiannya. Dia melihat sekelilingnya sambil menghitung formasi di dekatnya. Yang lain sepertinya takut mengganggunya, jadi mulut mereka tertutup rapat. Mereka semua bergerak dalam satu barisan, menyerupai ular panjang saat mereka bergerak diam-diam menembus kabut. Suasana semacam ini, dipasangkan dengan fakta bahwa ada monster yang mencari jeroan yang mengintai, membuat sebagian besar pembudidaya merasakan campuran ketakutan, kegelisahan, dan kebingungan. Setelah berjalan sebentar, Yan Suehen tiba-tiba berhenti. Dia berseru, Hah! Apa itu? Zuan bertanya. Ada yang tidak beres, kata Yan Suehen, sedikit mengernyit. Sepertinya ada sesuatu yang dia tidak bisa mengerti. Tidak terlalu jauh, para pembudidaya ras iblis semua khawatir. Latar belakang seperti apa yang dimiliki wanita ini. Sepertinya dia tidak hanya tahu tentang formasi kuno yang hebat ini, tetapi juga bahkan kerutannya sangat cantik. Zuan baru saja akan menanyakan sesuatu ketika dia tiba-tiba menangkap bayangan dari sudut matanya. Dia berseru, Hm! Apa itu? Yang lain mengikuti pandangannya dan melihat ada sesuatu yang gelap merayap di tanah tidak terlalu jauh. Mereka langsung merasa merinding. Apakah monster itu yang menyerang mereka? Mereka semua mengepalkan senjata mereka dan bersiaga tinggi. Bahkan ada beberapa yang tidak bisa menahan diri dan menyerang, melemparkan senjata mereka ke benda itu. Para pembudidaya kuat lainnya khawatir. Untuk apa Anda membuat marah makhluk tak dikenal ini? Siapa yang tahu pembalasan macam apa yang mungkin terjadi pada semua orang? Namun, mereka tidak mengucapkan kutukan mereka dengan keras. Mereka terkejut menemukan bahwa itu tidak bereaksi terhadap senjata sama sekali. Hah! Para pembudidaya bingung. Mungkinkah benda ini sengaja membuju mereka untuk mendekat? Tak satu pun dari mereka berani untuk terus maju. Namun, Zuan percaya diri karena banyak kahliannya. Dia berjalan lurus dan akhirnya melihat apa yang gelap itu. Bukankah hanya bawahan dari perlombaan singa yang jeroannya diambil? Ketika yang lain melihat bahwa dia masih baik-baik saja, mereka juga pergi. Ekspresi mereka semua berubah mengerikan ketika mereka melihat mayat itu. Kenapa kita akhirnya kembali ke tempat yang sama lagi setelah sekian lama? Si Ling mendengus tidak puas. Yang lain mulai sedikit mengagumi Yan Sui Hen, tapi sekarang, mau tak mau mereka mengeluh. Tetap saja, karena dia cantik, mereka semua secara tidak sadar memilih untuk tidak mengutuknya, malah mengutuk lemak dari sebelumnya secara brutal. Mengapa ini terjadi? Zuan bertanya. Dia jelas tahu bahwa Yan Sui Hen punya alasan untuk datang ke sini. Tidak mungkin dia membuat mereka berputar-putar dengan sengaja. Formasi ini bahkan lebih kompleks dari yang saya bayangkan. Masalahnya mungkin terletak pada kabut ini, kata Yan Sui Hen. Dia mengamati kabut di sekitar mereka dan menambahkan dengan cemberut, saya hanya menghitung formasi pohon. Namun, kabut ini bergabung dengan garis lei dan tampaknya mampu memutar waktu dan ruang. Itulah sebabnya kami telah berkeliling benar-benar tersesat. Petik 2. Memutar waktu dan ruang. Zuan berpikir, terkejut. Hanya pada level apa metode ini berada. Itu berarti mereka terlihat seperti sedang bergerak maju, tapi sebenarnya mereka mungkin sedang berjalan mundur. Orang mungkin mengira dia telah berjalan lama, tetapi sebenarnya hanya sesaat telah berlalu. Orang mungkin berpikir bahwa sekejap telah berlalu, tetapi beberapa hari mungkin telah berlalu. Lalu apa yang kita lakukan? Yun Jianyu mencibir, jangan bilang tempat ini terlalu sulit untukmu. Jika kabut ini tidak ada, saya secara alami dapat melewatinya. Atau jika saya tidak terluka, saya akan punya cara. Tapi sekarang, Yan Suhen terdiam, merasa sedikit bermasalah. Biarkan aku memikirkan ini sedikit lagi. Yun Jianyu secara refleks ingin sedikit mengejeknya, tetapi pada akhirnya, dia bisa membedakan mana yang penting dan mana yang tidak. Pada akhirnya, dia tidak memilih untuk mengganggu Yan Suhen. Para pembudidaya ras iblis memulai debat tanpa akhir lainnya. Segala macam saran dibuang, tetapi pada akhirnya, mereka dengan cepat disangkal oleh yang lain. Saat itu, tidak ada yang berani terus bergerak sembarangan karena takut semakin tersesat. Namun, tinggal di sana tanpa bergerak juga bukan solusi. Masih ada makhluk tak dikenal pemakan jeroan yang bersembunyi di balik kabut. Lemak kecil itu ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi pada akhirnya, dia mengertakan gigi dan menawarkan, bagaimana kalau aku mencobanya? Kamu masih ingin melanjutkan, bukankah salahmu bahwa kita semua disesatkan barusan? Tepat, apakah kau tidak punya rasa malu? Semua yang lain cukup kesal, jadi mereka segera melampiaskan kebencian mereka. Namun, si gemuk tidak marah dan malah berkata sambil tersenyum, sepertinya tidak ada solusi lain. Kita mungkin juga mencoba segalanya karena situasinya putus asa. Petik 2 Yang lain memutar mata, mengapa kata-kata orang ini terdengar begitu tidak menyenangkan? Saat itu, Putri Suolun mengangkat bicara dan berkata, biarkan dia mencobanya. Dia adalah salah satu dari mereka yang memiliki status paling dihormati di antara mereka yang hadir dan memiliki sedikit prestise. Karena dia telah berbicara, yang lain tidak bisa mengatakan apa-apa lagi, dan mereka semua membiarkan si gendut mencobanya. Si gemuk menggosok tangannya dan berkata sambil tertawa, apa yang harus saya lakukan membutuhkan sejumlah besar batuki. Aku sangat kekurangan uang, jadi aku hanya bisa merepotkan kalian semua. Putri Suolun dan yang lainnya tidak bisa berkata-kata. Banyak orang yang gatal untuk mengalahkan omong kosong dari lemak. Namun, pada akhirnya, Putri Suolun menghentikan mereka dan melemparkan sebuah tas. Dia bertanya, apakah ini cukup? Ketika lemak membuka kantong, Ki Kaya berhamburan. Yang lain berjinjit untuk melihat ke dalam. Ada segala macam batuki yang berkilau dan tembus pandang, dan itu sama sekali tidak kecil. Mereka jelas semua batuki tingkat surga. Batuki dibagi menjadi lima tingkat fana, bumi, surga, abadi, dan dewa, seperti senjata. Namun, tidak seperti senjata tingkat surga yang sangat langka, sebagian besar kekuatan yang lebih besar memiliki jumlah batuki tingkat surga yang baik. Namun, batu abadi dan tingkat dewa jauh lebih langka. Para penonton menghela nafas dengan takjub. Seperti yang diharapkan dari Putri Suolun, dia bisa memberikan sekantong batuki kelas surga begitu saja. Si gemuk tampak bermasalah dan berkata, itu masih belum cukup. Seseorang mengutuk, dasar gendut, bagaimana bahkan seratus batuki tingkat surga tidak cukup. Berapa banyak lagi yang kamu butuhkan? Semua orang yang hadir adalah seorang kultifator terhormat dalam hak mereka sendiri. Mereka dapat secara kasar menghitung jumlahnya hanya dengan sekali lihat. Kita masih cukup jauh. Ini hanya cukup untuk sepersepuluh, kata si gendut, terdengar bersalah. Saya punya seratus lima puluh di sini. Ambillah, kata Putri Changning, juga melemparkan kantong yang halus. Melihat bahwa jumlahnya bahkan lebih besar dari apa yang dia berikan sebelumnya, Putri Suolun mengangkat alisnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Yang lain terkejut luar biasa. Jumlah batuki itu tidak terlalu banyak untuk klan besar seperti mereka, tapi kualitasnya sangat tinggi. Untuk pembudidaya independen, itu sudah menjadi jumlah kekayaan yang luar biasa. Banyak orang memuji, seperti yang diharapkan dari Putri Changning dari Ras Merak, dia bisa menghabiskan begitu banyak uang. Tapi tentu saja. Saya mendengar bahwa selama pertemuan Kaisar Fin kali ini, dia akan memilih seorang wanita luar biasa dari Ras Merak untuk melayani sebagai Putri Mahkota selama pertemuan besar. Putri Changning adalah salah satu kandidat paling populer. Apa maksudmu, kandidat paling populer? Dia jelas seorang Putri Mahkota masa depan, apakah kamu tidak punya mata? Putri Changning mengangkat dagunya ketika mendengar itu, seperti burung merak kecil yang bangga. Dia sebenarnya tahu betul bahwa dalam hal pencalonan Putri Mahkota, saudara perempuan klannya Kong Nanwu memiliki peluang lebih besar daripada dia. Apakah itu kemurnian garis keturunannya atau penampilannya, dia tidak bisa dibandingkan dengan Kong Nanwu. Namun, Kong Nanwu tampaknya tidak terlalu tertarik dengan posisi Putri Mahkota dan sudah berlindung di dunia manusia. Hal itu membuat Putri Changning tertarik dengan posisi Putri Mahkota. Sejak dia kecil, dia sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Kong Nanwu, dan selalu di bawahnya. Itu membuatnya sangat tidak bahagia, dia selalu ingin melampaui Kong Nanwu. Bagaimana dia bisa menyerah pada kesempatan emas seperti itu? Itulah mengapa dia sering menunjukkan dirinya di tempat yang berbeda untuk meningkatkan bantuannya dengan orang-orang, serta untuk meningkatkan prestisnya sendiri. Selama dia menjadi Putri Mahkota, dia akan menjadi Fin Empress di masa depan. Pada saat itu, bahkan Kong Nanwu tidak punya pilihan selain dengan patuh menunjukkan rasa hormatnya. Dia tersenyum ketika dia memikirkan kemungkinan itu. Kong Nanwu selalu menang melawannya, tetapi jika dia kalah dalam pertempuran terpenting, apa yang membuat segalanya sebelum itu penting? Dia telah mendengar bahwa Putra Mahkota Golden Crow telah ditetapkan sebagai duta besar untuk berbagai ras, jadi itu sebabnya dia diam-diam mengikuti juga. Dia awalnya berencana untuk membuat pertemuan tidak disengaja, dan meningkatkan dukungannya dengan Putra Mahkota gagak emas sebelumnya untuk meningkatkan peluangnya untuk dipilih. Namun, sesuatu yang tidak terduga tampaknya telah terjadi pada Putra Mahkota gagak emas beberapa hari sebelumnya, dan dia buru-buru kembali ke pengadilan Raja Iblis, membuat semua rencananya gagal. Manusia yang penuh kebencian itu. Anda telah berhasil mengontrol Kong Nanjing untuk plus 444 plus 444 plus 444 Di kejauhan, Zuan bingung. Tidak heran dia marah padaku, jadi dia adalah Putri Mahkota masa depan. Ketika dia memikirkan tentang pertaruhan yang dia lakukan dengan Putra Mahkota Golden Crow terakhir kali, dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia ditipu. Meskipun wanita ini memiliki beberapa penampilan, dia masih kurang dibandingkan dengan kecantikan di sisinya. Sai, Ras Iblis benar-benar tidak ada gunanya. Bahkan Putri Mahkota yang mulia nyaris tidak bisa dilewati. Suara dingin di sebelahnya tiba-tiba menangis. Siapa bilang Putri Mahkota pasti berasal dari Ras Merak. Putri Salju Ras Elf kami adalah kandidat Putri Mahkota yang paling mungkin. Bab 1255 Orang yang berbicara adalah Kiaoheng dari Ras Elf. Pada awalnya, dia berencana untuk bertarung bersama Putri Changning, tetapi sekarang setelah kebanggaan Ras mereka muncul, dia tidak bisa berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Di kejauhan, mata Zuan melebar. Putri Salju yang dia bicarakan sebenarnya bukan Snow, kan? Ketika Kiaoheng berbicara, senyum di wajah mereka yang telah menyanjung dan mengjilat Putri Changning segera membeku. Mereka dengan cepat merasa menyesal. Bagaimana kita bisa melupakan hal seperti itu? Jika Putri Salju akhirnya naik ke posisi itu, bukankah kita akan menyinggung perasaannya? Tetap saja, mereka berada di depan Putri Changning, jadi mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Mereka semua membeku di tempat, tidak tahu harus berbuat apa. Ekspresi Putri Changning menjadi tidak menyenangkan. Dia sebenarnya memiliki banyak hal untuk dikatakan tentang subjek itu, tetapi dia terlibat langsung, jadi membicarakannya di bawah martabatnya. Jika berita itu keluar, itu akan sangat tidak menguntungkan bagi reputasinya. Untungnya, suara lain membantunya keluar dari kesulitannya. Hah, Putri Salju, saya mendengar bahwa dia akhirnya menjadi pelayan dari beberapa manusia. Bagaimana bisa orang seperti itu menjadi Putri Mahkota? Bukankah itu akan mengubah semua ras iblis menjadi bahan tertawaan? Zuan tercengang. Itu benar-benar Salju yang dia kenal. Wajah Kiaoheng berubah menjadi merah seluruhnya. Dia membalas, betapa konyolnya. Putri Salju menderita di wilayah manusia selama bertahun-tahun, tetapi pada akhirnya, dia berhasil menyelamatkan banyak anggota klan kami. Itulah artinya berpikir atas nama ras iblis. Jika bahkan seseorang seperti itu pantas mendapat ejekan, siapa yang mau melakukan apapun untuk ras iblis lagi? Petik 2. Itu urusannya sendiri. Fakta bahwa dia menyelamatkan klan ras iblis itu adalah sesuatu yang telah diberikan oleh kaisar iblis padanya. Dia diberikan banyak sumber daya, dan bahkan ada pengecualian yang dibuat untuk meningkatkan statusnya menjadi putri. Apa yang kita bicarakan sekarang adalah status putri mahkota, yang merupakan sesuatu yang sama sekali berbeda. Untuk menjadi putri mahkota, seseorang secara alami harus benar-benar sempurna. Duan Tiande, perigelap, berhenti setelah mengatakan semua itu. Kemudian, dia terkeke dan menambahkan, setelah melayani sebagai pelayan di masyarakat manusia begitu lama, terus terang, dia bahkan mungkin tidak perawan lagi. Bagaimana garis keturunan kaisar fin bisa ternoda sedikitpun. Petik 2. Kiaoheng meledak menjadi marah. Kamu benar-benar berani menghina dan memfitnah putri salju. Mati. Dia bahkan telah menanggung kenyataan bahwa dia hampir kehilangan nyawanya dirawa karena penyergapan Dark Elf. Kali ini, bagaimanapun, dia tidak bisa lagi menahannya. Dia menarik busurnya dan menembakkannya ke Duan Tiande. Namun, Duan Tiande sudah siap untuk hal seperti itu. Dia menangkis panah dengan pedangnya. Dia baru saja akan membalas ketika yang lain menghentikan mereka. Jin Si berkata, semuanya, harap tenang. Kami berada dalam situasi berbahaya sekarang. Jika kita tidak bersatu dan malah mulai terlibat dalam konflik internal, kita semua mungkin akan mati di sini. Yang lain semua berbicara juga. Bahkan Putri Changning berkata, ini semua salahku sehingga kesalahpahaman ini terjadi. Saya tidak ingin menyakiti siapapun. Jika ada di antara kalian yang terluka, aku akan menyesalinya seumur hidupku. Hal terpenting saat ini adalah bekerja sama untuk meninggalkan tempat ini. Jika ada masalah, kita bisa menyelesaikannya secara perlahan nanti. Dia masih agak cantik. Ketika dia memasang penampilan yang menyedihkan, semua orang segera mulai menghibur dan memujinya. Di kejauhan, Yun Jianyu mencibir. Wanita ini secara mengejutkan pandai merencanakan. An kecil, jangan kehilangan akal sekarang hanya karena dia sedikit cantik. Petik 2. Yan Suhehen mengerutkan kening. Dia mengembangkan pedoman taois yang tak tergoyahkan, jadi dia cukup sensitif terhadap hal-hal seperti itu. Dia secara tidak sadar merasa tidak suka terhadap Putri Changning, tetapi karena sifatnya, dia tidak menunjukkannya. Yu Yan Luo malah tersenyum, karena dia percaya pada kemampuannya untuk memilih suaminya. Benar saja, Zuan tidak bisa menahan tawa, berkomentar, sikap teh hijau semacam ini adalah sesuatu yang masih bisa saya lihat. Sikap teh hijau, meskipun ini adalah pertama kalinya para wanita mendengar istilah itu, anehnya mereka merasa itu cukup pas. Sementara itu, Kiaoheng meletakkan busurnya dan membentak, kami akan menyelesaikan semuanya begitu kami meninggalkan tempat ini. Duan Tiande memegang pedangnya erat-erat dan berkata sambil mencibir, kamu membuatnya terdengar seolah-olah aku takut atau semacamnya. Saat itu, beruang bersaudara melangkah maju untuk memuluskan segalanya. Mereka melambaikan tangan besar mereka, menepuk bahu dua lainnya, dan berkata, baiklah, baiklah. Kami tidak sering bekerja sama, dan saya menolak untuk percaya bahwa kami tidak dapat menangani beberapa formasi. Mari kita coba untuk mendapatkan batu ki yang cukup dulu. Petik 2 Siong Seken dengan enggan mengeluarkan sekantong kecil batu ki sambil bergumam, sayang sekali Huxin tidak datang. Dia yang terkaya di antara kita semua. Ekspresi Siling menjadi sedikit tidak menyenangkan. Dia berkata, orang itu mungkin sengaja menghindariku karena dia takut menabraku. Sama seperti Dark Elf yang memiliki dendam alami terhadap Elf, Ras Singa dan Ras Macan juga tidak menyukai satu sama lain. Hampir selalu ada konflik begitu mereka bertemu satu sama lain. Huxin adalah anak dari Raja Harimau, Hukian Siau. Dia sering dipuji sebagai seorang jenius kultivasi. Karena usianya dekat dengan Siling, keduanya sering dibandingkan satu sama lain. Siling sudah lama ingin bertarung, ingin mengalahkan Huxin dan menjadi terkenal. Namun, Huxin sebenarnya menghindarinya. Di samping, Jin Si berkata sambil tersenyum, dari apa yang aku tahu, dia memang berencana untuk datang, tetapi sesuatu terjadi dan dia akhirnya pergi ke Bluefield Country. Oh, apakah dia pergi menemui ibu tirinya? Aku ingin tahu apakah dia pergi untuk mengisap susu. Beberapa orang tertawa terbahak-bahak. Jelas ada banyak orang di antara ras iblis yang mengira Tusan Yu adalah kekasih Huxin Siau. Saya pernah mendengar bahwa Tusan Yu dari Bluefield Country adalah kecantikan yang luar biasa. Saya harus mengunjunginya sendiri setelah masalah ini. Petik 2 Apakah menurutmu penguasa suatu negara akan bertemu seseorang sepertimu? Aku bisa menyelinap ke istana, kan? Bagaimana, jika Huxin Siau bisa bermain-main dengannya, apakah menurutmu aku tidak bisa? Sementara itu, ekspresi Yan Suhen dingin saat dia meludah, orang-orang ini semua kotor, itu benar-benar menjijikan. Yun Jian Yu mencibir, jangan khawatir, tempat ini sangat berbahaya, anyway. Saya ragu banyak dari mereka akan bisa keluar hidup-hidup. Petik 2 Ekspresi Zuan benar-benar dingin. Dia akan memberi mereka pelajaran ketika beberapa tangisan pahit terdengar. Beberapa sosok abu-abu bergegas maju, menangkap orang-orang yang tertawa paling nakal. Peringkat kultivasi mereka jelas tidak rendah, tetapi setelah mereka ditangkap, mereka tampaknya tidak bisa melawan sama sekali sebelum menghilang ke dalam kabut. Ekspresi yang lain dengan cepat berubah. Mereka ingin menyelamatkan orang-orang itu, tetapi mereka juga takut pada kabut tebal labirin. Tak satu pun dari mereka cukup berani untuk melangkah maju. Kemudian, beberapa teriakan sengsara lagi terdengar, dan semuanya menjadi sunyi sekali lagi. Apa itu barusan? Beruang bersaudara itu bertanya-tanya sambil menggaruk-garuk kepala. Saya tidak bisa melihat mereka terlalu jelas. Penampilan mereka tampaknya sangat buram, jawab Jin Si, ekspresinya tidak menyenangkan. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba saat itu, mereka tidak bisa bereaksi sama sekali. Kelompok Zuan juga mengerutkan kening. Jika jarak yang terbentuk terlalu jauh, kabut akan menutupi segalanya. Mereka sama sekali tidak bisa melihat dengan jelas. Kita harus keluar dari tempat ini dulu, saran seseorang. Setelah serangan itu, banyak orang menyetujui keputusan itu. Bergerak sembarangan dalam kabut hanya akan mempermudah kita untuk disergap, kata Putri Suolun. Dia melihat lemak dan bertanya, apakah Anda memiliki cukup batu Ki sekarang? Sebelum dia menjawab, mereka yang masih enggan saat itu mulai berkontribusi dengan murah hati. Tumpukan besar batu Ki menumpuk di depan lemak. Cukup? Sudah cukup, jawab si gendut sambil menyekak keringat di dahinya. Dia mengeluarkan 49 spanduk dan mulai mengungkap misteri surga. Yang lain awalnya hanya mengeluarkan batu Ki untuk menghormati Putri Ras Iblis Suolun, mereka tidak benar-benar berpikir lemak punya solusi. Namun, ketika mereka melihat itu, mereka semua merasakan rasa hormat. Sepertinya orang ini benar-benar memiliki sedikit keterampilan. Ketika dia melihat spanduk-spanduk yang tampak familiar, hanya dalam skala sedikit lebih kecil, Zuan terkekeh dan berkata, jadi tidak ada gunanya. Yu Yan Luo mengerutkan kening dan menjawab, daoi speramal yang gemuk itu. Dia terus mengubah penampilannya dan bertindak diam-diam, dia jelas tidak baik. Dia memakai topeng untuk mengubah penampilannya, dan juga menyeret begitu banyak orang ke sini. Sekarang, dia bahkan akan menyiapkan semacam formasi. Dia tidak akan memperbaiki semuanya, kan? Yun Jianyu bertanya-tanya, dia berasal dari sekte iblis, jadi pikiran pertamanya secara alami mengarah ke arah yang jahat. Yan Sui Hen menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin bukan itu. Tidak ada jejak darah yang berasal dari bendera-bendera itu. Meskipun begitu, dia masih memperhatikan dengan ama apa yang dilakukan si gemuk untuk memastikan dia tidak mengatur beberapa formasi pembantaian gila. lemak dengan cepat menggambar semua jenis rune formasi yang rumit. Kemudian, dengan lambayan tangannya, 49 spanduk segera menghilang ke dalam kabut di sekitar mereka. Setelah itu, dia meletakkan semua batuki di mata formasi. Rune formasi yang dia ukir secara bertahap menyala. Kemudian, kabut tiba-tiba memancarkan gelombang cahaya kemasan. Mereka datang dari 49 spanduk. Pada saat yang sama, kabut di sekitar mereka mulai menyebar dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat. Kemudian, mereka yang hadir akhirnya melihat hal-hal macam apa yang bersembunyi di dalam kabut dan menyerang mereka. Bab 1256 Beberapa sosok abu-abu berjongkok di kejauhan, mata mereka menyala-nyala saat mereka melihat para pembudidaya, seolah-olah mereka hanya mangsa. Sekarang kabut telah menyebar, para pembudidaya akhirnya bisa melihat mereka dengan jelas. Orang apa? Mereka jelas merupakan patung peringatan batu yang telah ada di jalan. Ada beberapa patung berbentuk binatang dan manusia di antara mereka. Mereka bukan lagi patung batu, tetapi telah mampu bergerak. Tidak heran tidak ada yang bisa mengenali mereka. Para pembudidaya masih merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Mereka tidak menyangka begitu banyak patung batu yang sudah begitu dekat. Jika bukan karena hamburan kabut, siapa yang tahu berapa banyak lagi orang yang akan mati karena serangan mereka. Meskipun mereka yang hadir semuanya kuat, pikiran mereka didominasi oleh rasa takut akan hal yang tidak diketahui. Musuh-musuh ini telah muncul dan menghilang secara misterius, tidak memberi mereka kesempatan untuk membalas. Sekarang mereka akhirnya bisa melihat siapa musuhnya, mengapa mereka menahan diri sama sekali. Mereka langsung menyerang dengan segala macam teknik. Patung-patung batu juga merasakan bahaya. Mereka mencoba bersembunyi dikabut di belakang mereka lagi, tetapi ada begitu banyak pembudidaya ras iblis yang hadir. Bagaimana mereka bisa memberi patung itu kesempatan itu? Para ahli segera memotong mundur patung, mengelilingi mereka. Melihat bahwa mereka tidak dapat melarikan diri, patung-patung batu itu mengungkapkan keganasan mereka yang sebenarnya. Mereka berbalik untuk melawan para ahli ras iblis. Segera setelah itu, beberapa ahli melakukan kontak dengan mereka, namun, entah kenapa, tubuh mereka langsung membeku. Kemudian, mereka memiliki setengah kepala mereka dikunyah, atau hati mereka dicakar dalam satu serangan. Yang lain menggigil, apakah hal-hal ini setan atau sesuatu? Hati-hati, mereka tampaknya dapat merampok target mereka dari kemampuan untuk berpindah kontak. Semuanya, jangan melawan mereka dengan tangan kosong. Putri Suolun segera menunjukkan apa yang terjadi dan dengan cepat mengingatkan yang lain. Di kejauhan, Yun Jianyu mengangguk setuju dan berkata, gadis itu bukan hanya bimbo berdada. Dia sepertinya tahu beberapa hal. Mungkin karena patung-patung batu itu mengira kelompok Zuan bukanlah sasaran yang mudah, mereka tinggal agak jauh. Dengan demikian, grup hanya bisa menonton dari pinggir lapangan. Zuan bingung. Apakah dada putri Suolun sebesar itu? Dia tanpa sadar menatap Yun Jianyu. Alis Yun Jianyu terangkat ketika dia merasakan tatapannya. Wajahnya sedikit memanas saat dia membentak. Apakah kamu ingin mati? Untuk apa kau melihatku? Yan Suhehen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat dadanya, lalu menundukkan kepalanya untuk melihat dirinya sendiri. Dia bergumam pada dirinya sendiri, lagi pula, mereka tidak lebih besar dari milikku. Siapa tahu, itu mungkin karena bantuan pakaian itu. Sementara itu, Yu Yan Luo diam-diam mengawasi mereka berdua. Dia berpikir, dunia benar-benar tidak adil. Itu adalah satu hal bahwa kultifasi mereka hebat, tetapi tubuh mereka juga benar-benar sempurna. Akhirnya, pertempuran berakhir. Meskipun patung-patung batu itu aneh, semua pembudidaya ras iblis adalah ahli yang kuat. Selanjutnya, mereka memiliki keuntungan dari angka. Patung-patung batu dengan cepat hancur berkeping-keping. Hal-hal ini akhirnya mati. Siong Seken berkata, terengah-engah saat dia mengacungkan palu. Butuh sedikit energi baginya untuk benar-benar menghancurkan makhluk-makhluk batu itu. Di samping, Jin Si berkata dengan cemberut, aku ingat ada lebih banyak patung peringatan daripada yang kita lihat di sini ketika kita pertama kali masuk. Yang lain terkejut ketika mereka mendengar itu. Benar, bukankah itu berarti masih ada beberapa orang yang bersembunyi? Saat itu, cahaya kemasan bersinar terang di kejauhan. Cahaya itu terus bergoyang dari sisi ke sisi. Di tengah formasi, si gemuk berteriak, tidak, sesuatu menghancurkan benderaku. Ekspresi yang lain berubah. Seperti yang diharapkan, itu pasti patung batu yang tersisa yang menghancurkan formasi. Mereka ingin melindungi Spanduk, tetapi ada kabut di sana. Jika mereka memasuki kabut lagi, mereka akan sekali lagi bersikap defensif. Selama patung-patung batu itu menyentuh mereka, mereka akan kehilangan kemampuan untuk bergerak. Itu sebabnya tidak ada yang berani mengambil risiko. Kabut yang telah didorong kembali secara bertahap mulai mendekat lagi. Para pembudidaya tahu bahwa jika patung-patung batu menghancurkan bendera di sekitarnya, mereka kemudian akan dikelilingi oleh kabut lagi, dan dipaksa untuk bertahan sekali lagi. Saat itu, si gemuk mengeluarkan kompas. Dia awalnya ingin melakukan beberapa perhitungan, tetapi jarum mulai berputar secara acak, itu jelas sudah terpengaruh oleh tempat ini, menjadi tidak berguna. Dia memikirkan sesuatu dan melihat ke arah Yansuehen, bertanya, wanita ini di sini, jika saya dapat membuat kabut di sekitarnya menyebar, dapatkah Anda membedakan rute yang benar? Yang lain mengikuti pandangannya, dan terkejut. Mereka awalnya mengira bahwa wanita mungil ini baru saja berjalan di tempat yang dia suka. Tapi menilai dari apa yang dikatakan si gemuk, dia sepertinya mahir dalam melucuti formasi. Yansuehen sedikit terkejut, tidak menyangka dia akan bertanya padanya. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, aku bisa. Ada semacam keyakinan yang tenang dalam suaranya. Putri Suolun, Si Ling, dan para pangeran dan putri lainnya menilai wanita itu dengan rasa ingin tahu, bertanya-tanya seperti apa latar belakang yang dia miliki. Si gemuk menganggup dan berdiri. Tangannya yang gemuk bergerak di udara dengan cepat, membentuk formasi kompleks rune di udara. Dia kemudian berteriak, bangun. Batu di dalam formasi dengan cepat dikonsumsi pada tingkat yang terlihat. Kemudian, sepanduk yang berkedip dengan cahaya keemasan di dalam kabut naik ke udara. Setelah itu, mereka tampaknya meledak menjadi api yang mengamuk. 49 bendera mulai berputar dengan cepat sambil menembakkan seberkas cahaya keemasan, membuat pusat kabut menyebar sepenuhnya. Geraman rendah dan teredam muncul dari jauh di dalam kabut, seolah-olah patung-patung batu itu mencoba mencari cara untuk menyerang bendera emas, tetapi telah terbakar oleh nyala apinya. Pada saat itu, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Para pembudidaya ras iblis terkejut. Lemak ini tidak terlihat terlalu istimewa, tetapi dia benar-benar memiliki metode yang hebat. Hanya dari ras mana dia berasal. Banyak orang dari klan besar sudah mulai berpikir untuk mengikatnya ketika mereka memiliki kesempatan. Lemak itu tertutup keringat halus, apa yang telah dia lakukan jelas tidak semudah yang terlihat di permukaan. Dia menatap Yan Suhehan dengan gugup. Jika bendera benar-benar terbakar, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Untungnya, Yan Suhehan tidak mengecewakan. Dia dengan cepat memeriksa tata letak dan medan pepohonan di sekitarnya, dan jari-jarinya yang ramping mulai melakukan perhitungan. Segera setelah itu, dia mengambil langkah ke arah tertentu. Kelompok Zuan tidak ragu sama sekali dan mengikutinya. Lemak juga dengan cepat mengikuti mereka. Saat dia bergerak, bendera yang terbakar ikut bersamanya. Kemana pun mereka pergi, kabut menyebar, dan area yang baru saja mereka tinggalkan kembali dipenuhi kabut tebal. Yang lain telah meragukan wanita yang lembut dan cantik itu, tetapi setelah melihat itu, siapa yang masih ragu? Mereka semua dengan cepat mengikuti. Yan Suhehan bergerak di paling depan, sementara semua orang mengikuti di belakangnya. Bahunya tampak seperti dipahat, pinggangnya lembut seperti sutra. Lehernya ramping dan anggun, fitur-fiturnya terlalu menakjubkan. Kecantikannya jelas sangat menawan, namun cara dia membawa dirinya tampak tenang dan damai. Para pembudidaya semua bertanya-tanya dari ras mana wanita ini berasal. Bahkan tuan negara Blue Eiffel, yang dikenal karena kecantikannya, hanya bisa berada di level yang sama, kan? Yan Suhehan berputar ke kiri dan ke kanan, terkadang hanya maju beberapa langkah sebelum mundur beberapa langkah lagi. Hampir terasa seolah-olah dia bergerak mundur. Yang lain bingung pada awalnya, tetapi ketika mereka melihat betapa tenang ekspresinya, itu memberi mereka rasa percaya diri yang aneh. Selain itu, pakaian putihnya lebih murni dari salju, saat rambutnya yang panjang berkibar-kibar, dia tampak seperti bulan yang mengintip melalui awan yang tersebar, seperti salju lembut yang berhamburan di tengah angin musim dingin. Banyak mata pembudidaya mulai menyala dengan penuh gairah. Yun Jianyu merasa agak tergerak juga. Seperti yang diharapkan, temperamen wanita batu dingin ini populer kemanapun dia pergi. Di wilayah manusia, dia dipuja seperti dewi, dan sekarang, itu sama di wilayah ras iblis. Haruskah saya mengubah cara saya membawa diri saya juga, agar tidak selalu terlihat begitu galak? Pak, mengapa saya pernah menyalin seseorang seperti dia? Beberapa waktu kemudian, lemak itu benar-benar basah oleh keringat. Ketika dia melihat bahwa lampu emas terus berkedip, dia tahu bahwa bendera itu akan segera terbakar abis. Dia berkata, saya tidak bisa bertahan lebih lama lagi, berapa banyak lagi waktu yang kamu butuhkan. Yan Suehen berkata dengan suara dingin dan jelas, sudah selesai. Dia maju selangkah, dan semua yang ada di depan matanya terbuka. kabut dari sebelumnya menghilang, dan hutan juga kembali normal. Itu seperti apa yang mereka lihat sebelumnya di rawa. Zuan berdiri di belakangnya dengan tenang. Tidak ada kabut sama sekali, dan bahkan patung-patung batu beristirahat dengan tenang di sisi jalan hutan. Si gemuk duduk di tanah, bergumam pada dirinya sendiri, persetan. Aku hampir kehilangan nyawaku di sini. Aku benar-benar kalah besar kali ini. Dia merasa patah hati ketika dia ingat bahwa dia harus membakar 49 spanduk dao itu. Para pembudidaya bersorak ketika mereka melihat bahwa mereka akhirnya meninggalkan hutan aneh itu. Mereka benar-benar merasa seolah-olah telah kembali dari pintu kematian. Namun, Yan Suhehen sedikit mengernyit. Yun Jianyu bertanya pelan, kalian bisa merasakannya juga. Zuan berkata dengan serius, ya, tampaknya ada keberadaan yang sangat menakutkan yang telah mengawasi kita. Tapi kenapa itu tidak datang untuk menghentikan kita. Bab 1257 Ketika mereka baru saja merabar-rabar kabut, mereka semua dengan tajam merasakan kehadiran jahat yang membuat mereka merasakan hawa dingin di seluruh tubuh mereka. Zuan telah siap untuk bertarung kapan saja, tetapi pihak lain tidak pernah melakukan apapun sepanjang waktu. Sebaliknya, mereka berhasil meninggalkan formasi. Aku juga merasakan bahaya, tapi aku tidak yakin seperti apa kekuatan pihak lain itu, kata Yu Yan Luo. Dia adalah seorang pemimpin klan dan memiliki garis keturunan Medusa di dalam dirinya, jadi dia sedikit lebih sensitif daripada anak-anak muda lainnya yang hadir. Setidaknya peringkat Grandmaster, kata Zuan serius. Grandmaster, Yu Yan Luo menjawab, melompat ketakutan. Mempertimbangkan kekuatan mereka, mereka mengira ini akan menjadi keikok. Mereka tidak menyangka akan ada hadiah Grandmaster. Apa yang istimewa dari seorang Grandmaster? Yun Jianyu berkata sambil mencibir, cedera saya sudah sedikit membaik. Bersama dengan kekuatan Little An dan kemampuan Medusa, bukan berarti kita tidak akan memiliki kesempatan jika kita benar-benar harus menghadapinya. Bagaimana dengan saya? Dahi Yan Suhaen menjadi gelap. Wanita ini sengaja mengabaikannya, jelas untuk mempermalukannya. Yun Jianyu tertawa bangga, berkata, menempatkanmu sebagai pemandu sorak sudah cukup. Yan Suhaen terdiam, penyihir ini sangat menyebalkan. Yun Jianyu berbicara lagi, aku tidak terlalu berharap banyak tentang apa yang disebut perbendaharaan di sini, tapi sekarang, sepertinya ada sesuatu yang bagus di dalam. Entah itu kabut aneh dari sebelumnya atau keberadaan kuat dalam bayang-bayang, semuanya menunjuk pada fakta bahwa tempat itu luar biasa. Saat itu, teriakan alarm terdengar dari kelompok lain. Beberapa orang telah berlari ke depan. Ternyata ada gunung di depan, dan mereka bisa merasakan kekayaan Kinya bahkan dari jauh, serta kekuatan hidup yang melonjak. Ada segala macam bunga unik yang menyebarkan aromanya di depan, serta buah-buahan segar dan berair yang tergantung dari banyak pohon yang tidak biasa. Mereka semua pasti luar biasa. Para pembudidaya ras iblis tampaknya sudah gila. Mereka semua berlari ke depan, berusaha untuk mengalahkan satu sama lain. Ledakan. Sebuah tinju emas menghantam di depan mereka, mengirimkan asap dan debu ke segala arah. Ketika debu meredah, terlihat siling berdiri di depan yang lain. Semua ekspresi pembudidaya ras iblis lainnya menjadi tidak menyenangkan. Mereka memprotes, siling, apa artinya ini? Apakah Anda mencoba untuk memonopoli segalanya untuk diri sendiri? Petik 2 Meskipun siling masih muda, dia berdiri di sana dengan tangan di belakangnya, senyum bangga di wajahnya. Dia menjawab, tidak ada, sungguh. Hanya saja harta itu milik yang mampu. Petik 2 Yang lain marah. Mereka memprotes, sungguh lelucon. Siling, apakah Anda pikir Anda kaisar iblis atau semacamnya? Bahwa kamu bisa sendirian menghadapi semua orang? Petik 2 Siling menjawab, tentu saja tidak. Tapi kami semua melalui kesulitan seperti itu untuk akhirnya sampai di sini. Bagaimana mereka yang tidak berkontribusi memiliki hak untuk hal-hal ini? Setelah diangkat bicara, Putri Suolun, Pangeran Yin Sa, Jin Si, Putri Changning, Kiao Heng, Beruang Bersaudara, Mahuang, Duan Tiande, dan pembudidaya kuat lainnya diam-diam berdiri di sisinya dengan jelas berbagi pikirannya. Mereka adalah orang-orang yang telah bertarung langsung di Rawa, namun banyak orang menyelinap melalui celah untuk sampai ke sini. Mereka tidak senang tentang itu sepanjang waktu. Siling memastikan untuk memberitahu Wuliang yang kelelahan, gemuk, jangan khawatir. Anda banyak membantu kami, jadi Anda akan mendapat bagian juga nanti. Petik 2 Bukan karena dia baik hati, melainkan karena tempat ini terlalu aneh. Sementara itu, cara si gendut ini cukup memejutkan, mereka sudah cukup untuk membuktikan nilainya. Siapa tahu, mereka mungkin masih membutuhkannya nanti, jadi jelas tidak perlu memusirnya saat itu juga. Wuliang terkeke, secara alami menerima niat baik itu. Sementara itu, Yan Suehen mengerutkan kening. Mereka bertarung bersama beberapa saat yang lalu, namun sekarang, mereka langsung menjadi bermusuhan. Ras iblis ini benar-benar berdarah dingin. Petik 2 Yun Jianyu tidak setuju dengan mengatakan, saya sebenarnya menyetujui cara mereka melakukan sesuatu. Wanita batu dingin, Anda berasal dari latar belakang yang mulia dan boros, dan telah menjalani kehidupan yang mudah dan nyaman. Orang-orang selalu memuji Anda sebagai Dewi, jadi tentu saja yang Anda temui semuanya adalah orang baik. Sayangnya, dunia kultivasi ini selalu kejam, di mana yang kuat memangsa yang lemah. Itu hukum alam. Selain itu, tidak terlalu banyak obat spiritual di sini. Jika kita membaginya secara merata dengan semua orang, tidak akan ada banyak sama sekali. Jika saya tidak terluka, saya mungkin akan segera memusnahkan mereka semua dan tidak akan membiarkan lebih banyak orang di sekitar untuk membaginya. Petik 2. Yu Yan Luo mendengus dalam hati. Keduanya selalu bertarung seperti gadis kecil begitu lama, dia hampir lupa bahwa Yun Jian Yu adalah iblis besar yang membuat semua orang yang mendengar namanya gemetar ketakutan. Ekspresi para pembudidaya independen berubah ketika mereka melihat para murid dari klan besar bersatu. Mereka tahu bahwa begitu yang lain bersekutu bersama, mereka tidak akan cocok sama sekali. Mereka segera kehilangan sedikit kepercayaan diri. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak memprotes, jika kamu memaksa kami kembali sekarang, bukankah itu sama dengan menyuruh kami membuang nyawa kami ke dalam kabut? Siling berkata dengan acuh tak acuh, kalian semua bisa mengambil jalan memutar ke samping. Hutan itu tampaknya tidak terlalu besar. Selama Anda tidak mengaktifkan formasi, berputar ke belakang dari samping seharusnya tidak sepenuhnya mustahil. Atau, kalian bisa menunggu di sini. Begitu kami kembali, karena mempertimbangkan fakta bahwa kami semua berasal dari ras iblis, kami akan membawa kalian semua kembali hidup-hidup. Petik 2. Para pembudidaya independen mendengus. Tidak banyak yang bisa mereka lakukan tentang situasi ini. Jika mereka benar-benar terlibat konflik, mereka mungkin mati di sini bahkan sebelum mereka melihat harta karun. Mereka tidak terus berdebat dengan Siling, dan semua berputar kembali di sekitar hutan. Mereka jelas tidak akan memilih untuk tetap tinggal dan menunggu murid-murid dari klan utama kembali. Sebagai gantinya, mereka mencoba beberapa rute lain untuk melihat apakah itu akan membawa keberuntungan bagi mereka. Segera setelah itu, sebagian besar dari mereka bubar, hanya menyisakan selusin orang. Terlepas dari murid ras berpengaruh, sisanya hanya penjaga dan pelayan mereka. Kemudian, tatapan Siling menyapu ke arah Zuan dan yang lainnya. Yan Suehen bertanya dengan dingin, apa, kita juga tidak punya hak untuk tinggal. Bukan itu. Siling tersenyum ke arahnya dan berkata, berkat keterampilan surgawi wanita itu kami dapat meninggalkan formasi. Wanita itu secara alami memiliki hak untuk tinggal, tapi yang ini. Zuan ingin tertawa. Dia menjawab, jadi pada akhirnya, kamu ingin memusirku. Ekspresi Siling berubah. Dia berkata, jadi bagaimana jika itu masalahnya? Anda belum melakukan apa-apa selama ini, Anda benar-benar tidak berguna. Jika Anda tidak pergi, siapa lagi yang akan pergi? Petik 2. Lalu bagaimana dengan kita? Yun Jianyu bertanya sambil tertawa. Ekspresinya agak berbahaya. Siling menjawab, kedua wanita itu jelas bisa tinggal di belakang. Pangeran ini bisa memberimu perlindungan yang lebih baik. Kiaoheng mendengus dan menambahkan, Siling, apakah kamu tidak bertindak terlalu jauh? Anda jelas mencoba mencuri wanita orang lain. Dia berutang budi pada Zuan, jadi dia jelas harus angkat bicara. Siling berkata dengan bangga, burung yang baik memilih pohon tempat ia bersarang. Secara alami, wanita juga harus mencari yang kuat. Pria ini hanya tahu bagaimana mengandalkan wanita untuk perlindungan dan tidak memiliki prospek. Jika mereka dicuri, maka mereka dicuri. Mahuang tersenyum sedih ketika dia berkata, Nak, kamu masih sangat muda, namun kamu sudah memiliki pemikiran seperti itu. Bukankah keledai kecil sepertimu takut patah punggung karena menarik kereta yang terlalu berat? Siling baru berusia 13 atau 14 tahun. Mengatakan hal-hal seperti itu benar-benar tampak agak aneh. Kiaoheng ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Duan Tiande mencipir. Dia berkomentar, apa hubungannya bisnisnya denganmu? Ada terlalu banyak dari kalian yang simpatik di antara ras elf, itulah mengapa itu hanya berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Petik 2 Putri Suolun mengerutkan kening dan berkata, kami tidak tahu apa yang ada di depan. Apakah kita akan mulai terlibat dalam konflik internal secepat ini? Untuk beberapa alasan, dia merasakan aura yang mendalam dan misterius tentang Duan, jadi dia melangkah maju untuk memuluskan segalanya. Siling menjawab dengan dingin, lalu apakah sang putri berencana untuk membagi porsimu sendiri dengannya? Kenapa pria ini memiliki afinitas yang baik dengan wanita? Bahkan Putri Suolun berbicara untuknya. Anda telah berhasil mengatur Siling untuk plus 110 plus 110 Putri Suolun menjadi sedikit tidak senang ketika mendengar itu, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia masih harus mempertimbangkan kepentingan bawahannya sendiri. Zuan adalah orang asing yang tidak banyak berbicara dengannya, jadi dia jelas tidak ingin terlibat konflik dengan Ras Singa karena orang asing. Yang lain hanya menonton dengan tatapan dingin dari para pengamat. Ada beberapa yang ingin membagi jarahan dengan satu orang yang lebih sedikit, sementara ada yang lain yang ingin melihat Siling memuji pria misterius ini. Mereka semua menunggu untuk melihat bagaimana tanggapan Zuan. Bab 1258 Yu Yan Luo maju selangkah, ekspresinya dingin. Dia berkata, Singa kecil, selalu ada seseorang di atasmu di dunia ini. Jika kamu terlalu sombong, kamu akan dengan mudah membawa bencana pada dirimu sendiri. Petik 2 Setelah betapa kasarnya dia berbicara dan bagaimana dia menghina kekasihnya, dia merasa sangat tidak bahagia. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin klan, dan bahkan di dunia manusia, dia telah menduduki posisi tinggi. Bagaimana dia bisa mentolerir seorang anak yang menembak mulutnya seperti ini di depannya. Namun, status Siling agak sensitif. Fakta bahwa Zuan telah diseret ke wilayah ras iblis karena dia sudah menjadi sesuatu yang dia rasa bersalah. Jika dia membuat banyak musuh di antara ras iblis karena dia, dia mungkin berakhir dalam bahaya yang lebih besar. Dengan demikian, auranya segera melonjak, melepaskan tekanan ke segala arah untuk membuat Siling mundur. Yan Suen dan Yun Jianyu sama-sama menyuarakan keterkejutan mereka saat melihat itu. Mereka bertukar pandang dan keduanya melihat kebingungan di mata masing-masing. Berapa lama waktu telah berlalu. Namun, Yu Yan Luo telah naik dari peringkat ke-8 ke peringkat ke-9. Mereka hampir selalu bersama akhir-akhir ini. Yu Yan Luo tampaknya tidak benar-benar mengalami pengalaman khusus. Selanjutnya, dia bahkan terluka sangat parah. Berdasarkan kecepatan kultivasinya yang normal, itu akan sangat bagus jika dia setidaknya memulihkan kekuatan bertarungnya. Namun, dia benar-benar telah meningkat dengan seluruh peringkat kultivasi. Keduanya memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luar biasa. Mereka dengan cepat menyadari kemungkinan yang paling mungkin. Bakat Transcendent Zuan Ada pepatah lama bahwa esensi darah pembudidaya bakat Transcendent sangat bergizi, dan itu akan memungkinkan seorang pembudidaya mencapai efek dua kali lipat dengan setengah usaha. Mereka sebelumnya menganggap itu adalah mitos, tetapi sekarang, sepertinya esensi darah bakat Transcendent benar-benar memiliki kegunaan yang luar biasa. Yu Yan Luo juga baru saja menerobos baru-baru ini. Saat itu, keduanya telah melakukan hubungan fisik ketika Zuan menyelamatkannya. Tidak heran meskipun Yu Yan Luo biasanya sangat bermartabat dan tenang, dia masih menyelinap mengunjungi Zuan kemarin ketika mereka berada di Bluefield Country. Ternyata dia sudah tahu apa yang baik untuknya. Mereka berdua tiba-tiba linglung. Mereka berpikir dalam hati bahwa mereka telah terjebak di tingkat Grandmaster selama bertahun-tahun. Jika mereka mendapatkan bantuan Zuan, bukankah itu berarti mereka bisa memiliki harapan untuk menembus peringkat keabadian bumi? Keduanya tersipu begitu pikiran itu muncul, jantung mereka berdetak kencang. Pikiran tidak masuk akal macam apa yang kita miliki. Tidak mungkin itu bisa terjadi. Sementara mereka berdua membiarkan imajinasi mereka menjadi liar, ekspresi para ahli ras iblis lainnya juga berubah. Yu Yan Luo selalu menjaga profil rendah sampai saat itu, tapi dia sebenarnya adalah ahli peringkat ke-9. Lebih jauh lagi, menilai dari tekanan yang dia berikan, dia jelas bukan hanya peringkat ke-9 biasa. Bahkan mereka merasakan rasa takut. Dia pasti memiliki sesuatu yang bisa mengancam mereka. Sekarang setelah perkembangan mendadak ini terjadi, yang lain mulai memandang si Ling dengan geli, mencoba melihat bagaimana dia akan keluar dari situasi canggung ini. Ekspresi si Ling juga berubah. Awalnya, dia mengira dia hanya seorang wanita yang melayani pria itu dengan kecantikannya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa dia sebenarnya adalah ahli tersembunyi. Namun, dia selalu menjadi orang yang sombong. Bagaimana dia bisa mundur sementara semua orang menonton. Tentu saja, dia juga tidak bodoh. Bertarung melawan ahli peringkat ke-9 secara langsung adalah keputusan yang bodoh. Jika dia terluka di sini, itu malah akan memuntungkan orang lain yang bersaing memperebutkan harta karun itu. Karena itu, dia berkata sambil mencibir, Hef, mengapa pria sejati seperti ku berkelahi dengan seorang wanita. Itu hanya akan memalukan. Dia melihat ke arah Zuan sesudahnya dan berkata dengan provokatif, kamu di sana, apakah kamu hanya tahu cara menyembunyikan dan menipu wanita. Alis Yu Yan Luo berdiri, dia sekarang benar-benar marah. Dia baru saja akan bertindak ketika Zuan menepuk bahunya, memberi isyarat untuk menyerahkannya padanya. Yu Yan Luo pandai memahami orang lain, dan tahu bahwa bertindak di tempatnya di sini malah akan merugikannya. Karena itu, dia diam-diam mundur. Putri Suolun, yang selalu mengawasi dari pinggir lapangan, mengungkapkan ekspresi terkejut. Kultivasi wanita ini sudah sangat tinggi, namun dia benar-benar mendengarkan pendapat pria itu. Apakah pria ini benar-benar seseorang yang hanya mengandalkan penampilannya? Pria sejati. Zuan menjawab sambil tertawa. Berapa usiamu? Tarik ke bawah celana Anda, dan mari kita lihat apakah Anda bahkan telah menumbuhkan rambut di sana. Petik 2. Pewah-haha. Tawa tak terkendali segera pecah. Namun, ketika para pembudidaya mulai tertawa, mereka menyadari bahwa mereka akan menyinggung Siling dengan cara itu, jadi mereka semua berjuang untuk menahannya. Putri Suolun tersipu sedikit dan bergumam pada dirinya sendiri. Hef, hanya ekspresi Siling berubah dingin. Dia membentak, kamu berani menunjukkan rasa tidak hormat pangeran ini. Kemarilah dan segera bersujud kepadaku sebagai permintaan maaf, dan pangeran ini mungkin mempertimbangkan untuk menyelamatkan nyawamu. Anda telah berhasil mengendalikan Siling untuk plus 444 plus 444 plus 444. Zuan terkeke geli ketika melihat pihak lain mengangkat kepalanya dengan arogan dan lalim. Dia membalas, apakah kamu mengarahkan hidungmu ke langit ketika kamu sedang mengisap susu di rumah juga? Hahaha. Yang lain benar-benar tidak bisa menahan diri lagi dan semua tertawa terbahak-bahak. Status mereka tidak kalah dengan Siling, dan mereka juga lebih tua. Mereka tidak merasa senang melihat anak seperti ini bertingkah begitu arogan sejak awal. Wajah Siling benar-benar merah. Dia meludah, bocah sialan, aku akan menyelamatkanmu dari hidupmu sebagai bantuan untuk teman wanitamu, tetapi sangat disayangkan mulutmu sangat kotor. Bahkan dewa dari surga di atas tidak dapat menyelamatkanmu hari ini, aku sungguh-sungguh. Anda telah berhasil mengatur Siling untuk plus 711 plus 711 plus 711 auranya melonjak kuat, disertai dengan auman singa yang samar. Ini adalah kemampuan khusus ras singanya. Meskipun itu bukan domain, sampai tingkat tertentu, itu memiliki beberapa karakteristik. Jika mereka menjadi sasaran aura menakutkan raungan itu, bahkan para ahli dengan peringkat yang sama akan kehilangan sebagian dari semangat juang mereka. Itu akan memiliki efek luar biasa yang lebih besar terhadap mereka yang berpangkat lebih rendah. Ekspresi yang lain menjadi serius. Sekarang setelah semuanya mencapai tingkat ini, itu sudah menjadi pertempuran hidup dan mati. Siling masih muda tetapi berprestasi, dan dikenal karena temperamennya yang berapi-api. Orang itu mungkin bisa mempertahankan hidupnya jika dia menyerah, kenapa dia harus mengatakan hal-hal itu. Putri Changning berpikir dalam hati, orang ini sangat peduli dengan wajah. Jika sesuatu terjadi padanya, dia pantas mendapatkannya. Putri Suolun menilai Zuan dengan ekspresi penasaran. Dia berpikir dalam hati, apakah pria ini mengandalkan wanita di belakangnya, atau apakah dia benar-benar memiliki keterampilan. Bahkan dewa dari surga di atas tidak bisa menyelamatkanku. Bahkan di bawah tekanan seperti itu, Zuan tampak baik-baik saja. Dia berkata sambil menghela nafas, di masa depan yang jauh, ketika generasi selanjutnya menemukan makamu dan membukanya, mereka akan menemukan bahwa tidak ada yang tersisa selain mulut, dan mulut yang cukup keras. Yang lain sedikit terkejut ketika mereka mendengar itu. Mengapa dia berbicara tentang beberapa makam? Namun, saat mereka terus mendengarkan, mereka menyadari apa yang terjadi. Mereka tidak bisa lagi menahan dan tertawa sampai perut mereka hampir sakit. Putri Suolun juga tidak bisa menahan senyum. Orang ini, sungguh. Si Ling awalnya sedikit tercengang. Ketika dia mendengar tawa yang lain, dia akhirnya menyadari apa yang terjadi. Dia benar-benar marah. Dia berteriak, aku akan memulitimu hidup-hidup dan mencabut uratmu, dan kemudian membakarmu di tiang pancang hari demi hari. Hanya dengan begitu aku bisa melampiaskan kebencianku. Anda telah berhasil mengendalikan Si Ling untuk plus 999 plus 999 plus 999 Zuan menatapnya dengan acuh-ta'acuh dan menjawab, sepertinya aku benar. Bagianmu yang paling tangguh adalah mulutmu. Yang lain semua memiliki ekspresi aneh. Mulutmu jelas lebih keras di sini. Namun, Si Ling tenang. Bagaimanapun, dia adalah seorang jenius, dan tahu bahwa Zuan sengaja memprovokasi dia. Dia memiliki ekspresi seseorang yang melihat mayat. Dia berkata, bagus, karena kamu telah mengatakan bahwa mulutku hebat, aku akan menggunakan mulutku untuk membuatmu berharap kamu mati daripada hidup. Mata seukuran kacang hijau Taois yang gemuk itu melebar. Hah, mengapa itu terdengar agak kotor? Untungnya, Si Ling tidak tahu apa yang dia pikirkan, atau dia mungkin menyerah pada Zuan untuk berurusan dengan yang gemuk terlebih dahulu. Para ahli ras iblis lainnya menyadari apa yang dia maksud. Si Ling jelas berencana untuk menggunakan teknik raungan singa. Teknik raungan singa adalah seni ekstrim ras singa, mampu mengubah target menjadi dungu di tempat. Jika kultifasi target terlalu rendah, mereka mungkin langsung meledak menjadi kabut berdarah. Sekelompok orang bergerak di belakang Si Ling. Teknik De Leon Shroar adalah area keterampilan efek. Mereka tidak ingin terjebak dalam radius ledakannya. Putri Suolun menatap Zuan dengan khawatir, berpikir bahwa meskipun orang ini memiliki beberapa keterampilan, bukankah situasinya sedikit tidak terkendali. Si Ling sudah sangat marah, jadi seberapa memejutkankah teknik raungan singa itu. Orang itu mungkin akan habis seketika. Kiao Hem tidak bisa tidak memperingatkan Zuan, hati-hati. Namun, itu sudah terlambat. Suara rendah tapi menakutkan muncul dari tenggorokan Si Ling. Kemudian, dia membuka mulutnya lebar-lebar, mengirimkan gelombang energi yang luar biasa. Namun, saat itu, sebuah suara mengejek memanggil, apa yang kamu lihat? Si Ling merasakan dorongan yang kuat dalam jiwanya, dan dia secara refleks menjawab, aku melihatmu, berengsek. Dia tercengang begitu dia berbicara. Mengapa dia mengatakan itu pada saat yang begitu penting. Namun, dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Energi yang dia simpan untuk teknik mengaum singa telah mencapai bibirnya, namun belum dilepaskan, jadi dia terpaksa menelan semuanya kembali. Energi internalnya melonjak kacau dan menimbulkan beberapa luka padanya. Elf gelap Duan Tiande, yang baru saja menonton dengan geli, menyipitkan matanya. Sebelumnya, dia baru saja akan berhasil menyerang Kiao Heng, tetapi dia diselah oleh benda itu. Pada saat itu, dia baru saja berpikir bahwa itu adalah kebetulan, tetapi sekarang, sepertinya bukan itu masalahnya. Kiao Heng terkejut dan senang melihat apa yang terjadi. Dia menatap Duan, menyadari bahwa Duan benar-benar telah menyelamatkannya. Namun, dia tidak ingat pernah bertemu Duan sebelumnya, jadi mengapa orang ini menyelamatkannya. Lupakan saja, aku tidak peduli lagi. Jika dia benar-benar dalam bahaya, aku harus menyelamatkannya bahkan jika aku akhirnya menyinggung perlombaan singa. Murid-murid lain juga tidak bodoh. Mereka ingat apa yang telah terjadi sebelumnya dirawa dan segera tahu apa yang terjadi. Putri Suolun tersenyum. Seperti yang diharapkan, ada lebih banyak orang ini daripada yang terlihat. Siling menelan darah yang mengalir kembali ke tenggorokannya. Dia mengutuk, keterampilan terkutuk macam apa yang kamu gunakan. Perlombaan singa itu sulit dan kuat. Meskipun teknik raungan singa telah membuatnya menderita luka dari pantulan, dia mengedarkan kinya dan dengan cepat menekan luka-luka itu. Namun, ketika dia mengingat kata-katanya yang berani dan percaya diri, dan bagaimana dia menderita saat berikutnya, dia dipenuhi dengan kemarahan. Anda telah berhasil mengatur Siling untuk plus 399 plus 399 plus 399 Zuan berkomentar sambil tertawa, bukankah mulutmu cukup keras? Kenapa tidak dilanjutkan? Siling tersedak. Dia secara naluria ingin menggunakan teknik mengaum singa untuk membunuh Zuan, tetapi alasannya menyuruhnya untuk menyerah pada pemikiran itu. Keahlian Zuan dengan jelas melawan teknik raungan singa miliknya. menggunakannya lagi hanya akan benar-benar bodoh. Anda telah berhasil mengendalikan Siling untuk plus 411 plus 411 plus 411 sangat bagus, Siling memulai, mengambil napas dalam-dalam. Ekspresinya dingin dan muram saat dia melanjutkan, aku akan segera menginjak-injakmu di bawah kakiku dan mengeluarkan lidahmu. Saya akan memotongnya menjadi potongan-potongan kecil untuk diberikan kepada anjing saya. Setelah itu, dia mengacungkan kedua tangannya. Dua tinju emas terbang di udara, lalu dengan cepat berubah menjadi dua singa ganas yang mengeluarkan raungan memekakkan telinga. Mereka jahat dan ganas, membuka mulut mereka yang kejam dan berdarah untuk menyerang Zuan. Cakar dari dua tonjolan singa emas menghancurkan batu-batu raksasa di sepanjang jalan menjadi bubuk dan menghancurkan pohon-pohon menjadi serpihan. Seperti yang diharapkan, seni ekstrim balap singa, tinju hegemon singa gila, sangat ganas. Sulit untuk menghadapinya secara langsung, Putri Suolun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata sambil menghela nafas. Yun Jianyu sedikit terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyenggol Yu Yanluo dengan sikunya, berkomentar, mengapa kekasihmu begitu pandai mendapatkan perhatian para gadis. Putri ras iblis itu tampaknya memuji bocah singa itu di permukaan, tetapi sebenarnya, dia memperingatkan Zuan. Petik 2. Bab 1259. Yu Yanluo tersenyum dan menjawab, Bukankah itu lebih baik? Semakin besar pesona Ah Su, semakin membuktikan bahwa aku memilih pria yang tepat. Yun Jianyu terdiam. Dia telah berencana untuk membuat Yu Yanluo sedikit cemburu, dan akan lebih baik jika dia mulai berkelahi dengan Zuan, sejak itu dia memiliki sesuatu yang menarik untuk ditonton. Namun, yang mengejutkannya, Yu Yanluo malah mengambil kesempatan untuk menunjukkan lebih banyak kasih sayangnya padanya, membuatnya merasa sangat kesal. Namun, di kelompok lain, reaksi mereka berbeda. Sedikit kecemburuan muncul di mata Pangeran Yinsa ketika dia melihat Putri Suolun sedang memperingatkan Zuan. Dia telah mengikuti Putri Suolun kemana-mana sepanjang waktu. Meskipun dia memperlakukannya dengan cukup baik, itu tidak terlalu berbeda dari bagaimana dia memperlakukan orang lain. Ada apa dengan pria ini, dan bagaimana dia bisa mendapatkan bantuan sang putri? Anda telah berhasil mengendalikan Pangeran Yinsa untuk 233-233-233-233-233. Putri Changning juga menatap Putri Suolun dengan aneh. Dia tidak tahu mengapa wanita itu tiba-tiba menyukai orang asing. Selain sedikit tampan, pria ini sepertinya tidak memiliki poin bagus sama sekali. Pria dewasa yang memoceh seperti itu benar-benar tidak menarik. Ketika dia melihat rambut indah dan alis anggun Putri Suolun, serta fitur cantik lainnya, dia tiba-tiba teringat Kong Nanwu, yang selalu lebih baik darinya dalam segala hal. Perasaan benci dan jijik segera membuncah dalam dirinya. Sementara itu, Zuan memberikan proyeksi singa yang mengaum yang bergegas ke arahnya. Dia mengepalkan tinjunya, dan udara di sekitar mereka tampak tertekan. Dua tonjolan kepalan besar kemudian menabrak singa. Para pembudidaya yang menonton berteriak ketakutan. Orang ini sebenarnya memiliki beberapa keterampilan, tidak heran dia berani menyinggung siling. Fatih Wuliang duduk di tanah, menyaksikan pemandangan di depannya sambil tersenyum sambil mendengarkan diskusi yang lain. Kalian tidak tahu, Jack, aku mungkin harus bergantung pada orang itu untuk hartaku kali ini. Sedikit kekecewaan melintas di mata putri Suolun. Meskipun serangan pria itu mengesankan, itu saja sepertinya tidak akan cukup untuk mengalahkan siling. Dia bahkan dengan jelas memperingatkannya untuk tidak menghadapi serangan ini secara langsung, namun dia tidak yakin dan tidak mendengarkan nasihatnya. Namun, dia tidak tahu mengapa dia merasa seperti itu. Mungkinkah ekspektasiku terlalu tinggi? Tinjujuan bertabrakan dengan proyeksi singa, menyebabkan ledakan besar. Singa emas sedikit meredup, tetapi mereka tidak tersebar. Sebaliknya, mereka menyerang Zuan dengan keganasan yang lebih besar. Siling berkata sambil mencibir, seperti yang diharapkan, kamu memang memiliki beberapa keterampilan. Tidak heran Anda berani mengatakan hal itu kepada saya. Namun, ada beberapa jenius yang mati di tangan saya dalam beberapa tahun terakhir. Sebelum seorang jenius sejati, orang-orang seperti Anda hanya ada untuk menjadi batu loncatan untuk kemuliaan saya yang tak tertandingi. Petik 2 Ekspresi para ahli ras iblis lainnya berubah. Siling ini memang bertingkah agak terlalu liar, tapi dia berhak seperti itu. Kekuatan tinjunya bukanlah sesuatu yang bisa mereka hadapi dengan mudah. Bakat Siling benar-benar mengejutkan. Dia juga baru berusia 13 tahun, namun dia telah mencapai level ini. Begitu dia dewasa, siapa yang bisa menjadi tandingannya di antara teman-temannya? Jin Si berkomentar sambil menghela nafas. Jika itu adalah seorang kultifator independen yang memiliki bakat Siling, mereka pasti sudah terbunuh sejak lama. Namun, dia memiliki ras singa di belakangnya, yang merupakan kekuatan yang kuat di antara ras iblis. Tidak ada yang berani membuat layan berlomba dengan musuh mereka seperti itu. Tidak hanya bakatnya yang mengejutkan, dia juga memiliki peluang luar biasa. Saya mendengar bahwa ketika dia masih muda, suatu hari, dia pergi bermain dan secara tidak sengaja jatuh dari tebing. Pada akhirnya, dia menemukan manual kultifasi rahasia yang ditinggalkan oleh seorang senior yang hebat, kata seseorang. Saya juga mendengar bahwa ketika dia masih muda, dia hampir tenggelam ketika dia pergi berenang, tetapi dia malah jatuh ke mata air spiritual yang membersihkan otot-ototnya dan memurnikan sum-sum tulangnya. Itu sebabnya tubuhnya menjadi sangat kuat, tambah Duan Tiande, matanya berbinar. Baik elf dan dark elf memiliki tubuh yang lemah. Dia berpikir, betapa hebatnya jika dia memiliki kesempatan seperti itu. Namun, bahkan dengan bakat seperti itu, dia masih bisa menjadi yang kedua dalam perlombaan singa. Saya telah mendengar bahwa pangeran besar ras singa bahkan lebih dari monster. Aku ingin tahu keberadaan seperti apa itu, tambah Putri Changning dengan ekspresi bersemangat. Wanita selalu secara alami memuja yang kuat. Dia bahkan mulai bertanya-tanya pada dirinya sendiri, bagaimana pangeran besar ras singa dibandingkan dengan Putra Mahkota Golden Crow. Tentu saja, Putra Mahkota kakak laki-lakiku sendiri pasti lebih tangguh. Putri Suolun berkata, saya memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya sebelumnya. Pangeran Agung Ras Singa memang memiliki bakat yang luar biasa. Ketika dia berusia 12 tahun, dia sudah mendominasi generasi muda Ras Singa. Tidak termasuk generasi yang lebih tua, dia sudah tak tertandingi di Barat. Di antara generasi muda Ras Iblis, Singa Barat, Harimau Utara, Setan Selatan, Naga Timur, dan Kaisar Tengah dikenal sebagai lima ahli hebat. Mereka semua adalah individu yang diakui secara terbuka memiliki peluang untuk mencapai tingkat keabadian bumi. Kiaoheng mengerutkan kening dan menjawab, tetapi saya mendengar bahwa Kaisar Pusat, Putra Mahkota Gagak Emas, dikalahkan beberapa hari yang lalu, dan tampaknya bahkan berada di tangan manusia. Yang lain terdiam. Meskipun ada banyak faksi di antara Ras Iblis dengan kebencian dan dendam mereka sendiri, manusia adalah musuh bersama mereka. Untuk wajah Ras Iblis yang dikalahkan oleh manusia bukanlah fakta yang begitu mulia. Putri Changning mendengus dan berkata, manusia itu mungkin menggunakan semacam skema licik, semacam metode tercelah untuk menang. Dia mungkin juga ahli generasi yang lebih tua. Petik 2. Putri Suolun berkata dengan ragu-ragu, dari apa yang saya tahu, bagaimanapun, dia tampaknya adalah seorang pemuda, dan kultifasinya tampaknya hanya berada di peringkat ke-9. Seorang pemuda, hanya peringkat ke-9. Putri Changning tertawa berlebihan. Dia menjawab, kultifasi macam apa yang dimiliki Putra Mahkota Golden Crow? Dia hampir mencapai peringkat Grandmaster. Dia tidak terkalahkan di antara rekan-rekannya dalam beberapa tahun terakhir, dan dia bahkan memiliki senjata dewa tingkat dewa. Bagaimana mungkin dia bisa dikalahkan oleh pembudidaya ras manusia peringkat 9? Itu pasti seseorang dengan motif tersembunyi yang dengan sengaja ingin mencoreng nama Putra Mahkota Emas dan membuat rumor konyol seperti itu. Yang lain semua memuji Putri Changning karena masuk akal. Lagi pula, menurut mereka, memang tidak ada kemungkinan Putra Mahkota gagak emas kalah dari seorang pemuda manusia, dan terlebih lagi yang hanya berada di peringkat ke-9. Hal ini terlalu mencurigakan, pasti ada hal lain yang tidak mereka ketahui. Setelah menerima pujian dan pujian dari yang lain, Putri Changning menatap Putri Suolun dengan bangga. Putri Suolun mengerutkan kening, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Sementara itu, pertempuran sudah berubah. Dua proyeksi singa tiba di depan Zuan, satu menggigit ke arah bahunya dan satu lagi membidik kakinya. Si Ling jelas tidak berniat membunuh Zuan secepat itu, melainkan berencana untuk melumpuhkannya terlebih dahulu, sebelum perlahan menyiksanya sesudahnya. Namun, siapa yang mengira bahwa Zuan hanya akan dengan tenang mengangkat jarinya, lalu dengan ringan mendorong ke arah kepala dua singa itu. Jari bersinar. Uff, gelombang. Ada embusan ringan, dan singa-singa yang mengintimidasi mengempis seperti balon, langsung menghilang ke udara. Para ahli ras iblis yang menonton benar-benar terpana. Mata Putri Suolun berbinar. Bagaimana dia melakukan itu? Bagaimanapun, tinju hegemon singa gila begitu kuat sehingga tidak ada dari mereka yang berani menghadapinya secara langsung, namun Zuan telah menghancurkannya hanya dengan satu jari. Ekspresi si Ling juga berubah. Dia tidak lagi memandang rendah lawannya. Dia meraum dan melompat tinggi ke udara. Dia mengeksekusi teknik tangan yang rumit dan misterius, dan sembilan proyeksi singa muncul. Mereka menyerang Zuan dari beberapa arah berbeda. Dia berteriak dengan dingin, kamu bocah, aku akan menghancurkanmu di bawah kakiku dan membuatmu mengerti apa artinya menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kamu sakiti. Kiaohem berkata dengan terkejut, ada desas-desus bahwa semakin besar pencapaian seseorang dengan tinju hegemon singa gila, semakin banyak singa yang akan muncul. Semakin banyak singa muncul, semakin besar kekuatannya. Dia sudah bisa membuat sembilan singa di usianya. Banyak penatua balap singa hanya dapat menghasilkan tujuh atau delapan sekaligus, sembilan sudah cukup untuk membunuh seseorang di alam kultivasi yang lebih tinggi daripada miliknya. Yang lain semua menghela nafas dengan takjub juga. Seseorang berkomentar, ras singa memiliki singa barat dan monster seperti siling. Kebangkitan mereka sudah tidak bisa dihindari. Petik 2. Zuan jelas tahu bahwa Kiaoheng sedang memperingatkannya. Namun, dia tidak terlalu peduli. Sebagai gantinya, dia mengangkat tangannya, menghasilkan bila api sepanjang beberapa lusin meter, memotong proyeksi singa menjadi beberapa bagian. Rahang yang lain langsung jatuh. Mereka mengira siling ceroboh sebelumnya, tetapi jika itu masih terjadi ketika dia menyerang dengan kekuatan penuh, bukankah itu berarti dia benar-benar dihancurkan? Hanya apa tingkat kultivasi orang ini? Mereka semua langsung merasa seolah-olah sedang menyaksikan musuh besar. Bagaimanapun, kekuatan mereka tidak terlalu jauh dari siling. Bahkan jika mereka sedikit lebih kuat, itu karena mereka lebih tua. Jika orang ini bisa menghancurkan siling, bukankah itu berarti dia juga bisa menghancurkan mereka semua? Namun, Putri Suolun tidak panik sama sekali. Matanya berkedip dengan cahaya yang berbeda, dan pikirannya tidak dapat dibedakan. Bahkan Putri Changning mengubah sikapnya sebelumnya. Tatapannya sekarang memiliki sedikit keinginan saat dia melihat Zuan. Siling terkejut dan marah. Dia dengan cepat membentuk segel tangan lain, mencoba menyingkat jejak tinju baru. Namun, mengapa Zuan memberinya kesempatan? Dia bergegas ke langit seperti seberkas kilat, lalu menginjak di udara. Dengan ledakan keras, dia menghancurkan kawah besar di tanah. Asap dan debu berterbangan kemana-mana. Zuan menginjak tepat di kepala Siling sambil bertanya sambil tersenyum, apa yang kamu katakan tadi? Aku tidak mendengarmu terlalu jelas. Bab 1260. Ekspresi para ahli ras iblis lainnya menjadi bertentangan. Siling begitu arogan beberapa saat sebelumnya, berteriak tentang bagaimana dia akan menginjak-injak lawannya. Namun sekarang, dialah yang diinjak. Bagaimana dia bisa mentolerir penghinaan seperti itu? Kekalahan dalam kompetisi normal mungkin bukan pukulan psikologis, bahkan mungkin memotivasi dia untuk bekerja lebih keras. Tapi karena kepalanya diinjak seperti ini di depan begitu banyak orang, jika dia tidak bisa lepas dari trauma ini, masa depannya mungkin akan hancur selamanya. Tentu saja, mereka semua berasal dari ras yang berbeda. Ketika mereka melihat siling yang sangat arogan berakhir seperti itu, mereka masih agak senang. Lagi pula, jika ras singa memiliki dua bakat luar biasa, mereka akan menjadi ancaman besar bagi ras lain begitu mereka dewasa. Putri Suolun adalah satu-satunya yang sedikit mengernyit. Jika orang ini mempermalukan siling begitu dalam, itu sama saja dengan menyinggung ras singa. Meskipun kultivasi pemuda ini mengejutkan, dia jelas bukan tandingan generasi tua ras singa. Selanjutnya, si ling masih memiliki kakak laki-laki yang merupakan salah satu dari lima ahli hebat yang pasti akan datang untuk membalas dendam. Dia bertanya-tanya dari ras mana dia berasal, dan apakah latar belakang klannya cukup untuk melindunginya. Lepaskan pangeran kita, penjaga siling berseru kaget dan marah. Mereka semua mengacungkan senjata mereka saat menyerang Suan. Kultivasi orang-orang ini tidak setinggi siling, tetapi ketika begitu banyak pembudidaya peringkat ketujuh dan kedelapan ditambahkan bersama, mereka masih cukup mengesankan. Suan memberi mereka pandangan acuh-ta'acuh. Dengan sapuan lengan bajunya, gelombang api yang menghamuskan menyapu keluar, memaksa semua orang itu mundur. Sementara itu, Yun Jianyu tertawa puas dan berkata, bocah ini mulai bertingkah seperti master sejati. Yan Suehen menganggup dengan simpati yang mendalam. Dia telah bertemu dengan anak-anak muda yang menakjubkan selama bertahun-tahun, tetapi dibandingkan dengan para jenius itu, Suan jauh lebih unggul. Dia berkata, dengan kekuatannya saat ini, dia sudah mampu bertarung melawan generasi sebelumnya. Dia mulai menyesal menentang pernikahannya dengan muridnya Cuyang. Ketika sampai pada seseorang yang begitu luar biasa, orang-orang aneh tua itu mungkin akan dengan panik menjual Cuyang jika mereka mengetahuinya. Dia tiba-tiba teringat hal-hal yang terjadi antara dia dan Zuan baru-baru ini. Pipinya tidak bisa membantu tetapi memanas. Bagaimana mungkin dia masih memiliki rasa tidak tahu malu atau hak untuk menghentikan keduanya lagi. Ketika dia mendengar dua Grandmaster memuji kekasihnya seperti ini, meskipun Yu Yan Luo biasanya tenang dan anggun, dia masih tidak bisa menahan senyum. Si Ling akhirnya menyadari apa yang terjadi. Dia benar-benar sedang diinjak oleh orang lain. Anda telah berhasil mengendalikan Si Ling untuk plus 999 plus 999 plus 999 semburan energi yang kuat meletus. Zuan merasa ada sesuatu yang terjadi di bawahnya. Ekspresinya berubah dan dia dengan cepat menghindar ke satu sisi. Mengaum Seekor singa emas muncul di sekitar Si Ling melindunginya. Singa itu memancarkan cahaya kemasan dan bahkan tampak hampir nyata. Apakah itu aura atau tekanan yang diberikannya? Itu jauh lebih kuat daripada proyeksi yang sebelumnya dibuat oleh jejak tinju Si Ling. Ini adalah aura senjata kelas surga. Para pembudidaya ras iblis berteriak ketakutan. Tatapan mereka semua dipenuhi dengan kecemburuan. Senjata kelas surga semuanya sangat berharga. Meskipun pembudidaya ras iblis semua berasal dari klan besar, tidak satupun dari mereka berasal dari garis keturunan langsung klan mereka. Akan sangat sulit bagi mereka untuk mendapatkan senjata tingkat surga. Mereka bahkan mungkin tidak akan pernah mendapatkan salah satu dari mereka sendiri sepanjang hidup mereka. Namun Si Ling sudah memilikinya pada usia 13 tahun. Sarum tangan emas bersinar muncul di tangan kanan Si Ling diukir dengan rune yang dalam dan kompleks yang memancarkan kekuatan. Dia kembali berdiri, rambutnya acak-acakan dan hidungnya berdarah dan bengkak dengan aliran darah yang masih menetes. Matanya terbakar amarah saat dia berteriak, kamu akan mati hari ini. Seluruh hidupnya telah lancar sejak dia masih kecil, dan dia telah menikmati kemenangan dan pujian kemanapun dia pergi. Kapan dia pernah menderita seperti ini sebelumnya? Matanya berubah menjadi sangat merah, dan rambutnya tergerai ke segala arah. Pembuluh darah di dahinya berdenyut saat dia menatap Zuan seperti binatang buas yang telah memilih mangsa yang akan dimakannya. Dia tidak membuang waktu untuk kata-kata kali ini dan malah mengirim tinjunya ke arah Zuan. Sarum tangan emas berasal dari pertemuan kebetulan yang dia alami ketika dia jatuh dari tebing saat dia masih muda dan mendarat di gua leluhur kuno. Sebelumnya, kakak laki-lakinya telah menginstruksikannya untuk tidak mengandalkan senjata secara normal, karena itu akan mempengaruhi pertumbuhannya di masa depan. Namun, dengan keadaan yang sudah berjalan sejauh ini, dia tidak bisa diganggu dengan itu. Saat tinjunya menghantam keluar, itu mengeluarkan gelombang energi destruktif, bersama dengan dukungan dari sarung tangan emas, singa yang dihasilkan oleh tinju hegemon singa gila menjadi hampir nyata. Namun, Zuan menendang tanah, menghindar ke satu sisi. Kekuatan tinju menabrak tebing di belakangnya, dengan benturan keras, setengah dari tebing runtuh. Sementara para penonton kagum dengan kekuatan senjata kelas surga, mereka tiba-tiba menyadari sesuatu dan mengutuk, kamu juga menghancurkan semua obat-obatan berharga itu. Ada semua jenis ramuan obat luar biasa di bawah tebing yang bahkan membuat murid-murid dari klan berpengaruh ini ngiler. Sayangnya, di bawah kekuatan tinju siling, hampir semuanya hancur. Siling tiba-tiba berbalik, matanya sepenuhnya merah. Dia mengeram, apa, apa aku mendengar keluhan. Mereka yang memprotes tersedak. Ketika mereka melihat senjata kelas surga di tangannya, mereka menyadari bahwa menghadapi siling yang marah bukanlah keputusan yang bijaksana. Mereka semua menelan kembali keluhan mereka, berkata, kami tidak berani, kami tidak berani. Silakan lanjutkan. Ekspresi siling sengit dan kejam saat dia berbalik untuk melihat suan. Tangannya terus membentuk segel, tinju hegemon singa gila terus membombardir lawannya seperti pesawat pengebom. Saat dia menyaksikan pertarungan, Putri Suolun mulai khawatir. Sarum tangan itu tidak hanya memiliki kekuatan besar sendiri, tetapi juga tampaknya tanpa henti mengisiki siling. Jika tidak, dengan konsum siki dari tinju hegemon singa gila, dan dengan kekuatan penuh tidak kurang, siling seharusnya tidak bisa bertahan begitu lama dengan kultifasinya saat ini. Namun, zuan dengan lembut menendang tanah, berjalan santai. Meskipun begitu, dia selalu berhasil menghindari singa yang menakutkan. Kotoran dan debu beterbangan kemana-mana, namun tidak ada satu daun pun yang mendarat di atasnya setelah setiap ledakan. Bahkan mata Putri Chang Ning bersinar. Ria ini cukup tampan, hem. Upaya siling sama sekali tidak berguna. Dia sudah sangat marah. Dia meludah, apakah kamu hanya tahu cara bersembunyi? Anda telah berhasil mengendalikan siling untuk plus 444 plus 444 plus 444. Zuan terkekeh dan menjawab, aku melakukan ini karena pertimbangan untukmu, tahu. Kalau tidak, itu benar-benar tidak akan terlihat bagus jika wajahmu menyentuh tanah sedetik kemudian, seperti sebelumnya. Siling meledak dengan amarah, berteriak, kamu hanya memiliki mulutmu yang keras itu. Saya memiliki senjata tingkat surga, jadi mari kita lihat berapa lama Anda akan terus berlari. Petik 2. Zuan menghela nafas dan menjawab, apakah senjata tingkat surga sehebat itu? Saya juga punya beberapa. Dia mengeluarkan cincin semesta saat dia berbicara. Napas para penonton tercekat di tenggorokan ketika mereka merasakan tekanan yang datang darinya. Senjata kelas surga lainnya. Meskipun putri Chang Ning awalnya sedikit memandang rendah Zuan, dia sekarang menatapnya dengan tatapan membara. Dia berpikir bahwa nanti, jika ada kesempatan, dia harus lebih dekat dengannya. Pada saat yang sama, dia berpikir bahwa putri Suolun benar-benar licik. Dia pasti mengetahui sesuatu, dan itulah sebabnya dia menyatakan niat baik sebelumnya. Wanita ini benar-benar tahu bagaimana membuat skema. Cincin semesta langsung menabrak sarung tangan emas Siling. Boom! Gelombang kejut yang sangat besar memaksa semua penonton mundur. Siling, yang terjebak di tengah tabrakan, bahkan merasa kepalanya mulai berdering. Dia samar-samar melihat sesuatu yang bergegas ke arahnya. Dia secara naluriah mengacungkan tinjunya untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi cincin semesta Zuan malah menabrak sikunya. Retakan! Lengannya tergantung tak berdaya saat tulangnya patah. Bang! Dia merasakan sensasi menyakitkan di wajahnya. Sekali lagi, kepalanya telah diinjak. Siling berjuang dengan panik, tapi sayangnya, bagaimana kekuatannya bisa menandingi Zuan? Penghinaan itu membuatnya benar-benar hancur. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi berlinang air mata. Anda telah berhasil mengendalikan Siling untuk plus 999 plus 999 plus 999 Ketika dia melihat poin rage yang meningkat dengan cepat di beken, Zuan berkomentar sambil tertawa, Jujur, mengapa kamu terburu-buru untuk diinjak lagi? Mungkin, kau menyukai perasaan seperti ini. Bunuh saja aku. Siling menangis. Dia merasa seolah-olah hatinya sudah berubah menjadi abu. Dia sudah bisa membayangkan bagaimana dia menjadi bahan tertawaan semua ras iblis. Anda telah berhasil mengendalikan Siling untuk plus 888 plus 888 plus 888. Putri Suolun melompat ketakutan. Dia takut Zuan akan membuat keputusan yang terburu-buru dan dengan cepat melangkah maju. Memohon, Tuan Muda, tolong bersikap lunak. Dia adalah putra Bungsu Raja Singa yang paling disayangi, dan identitasnya istimewa. Jika Anda membunuhnya, itu mungkin membawa bencana besar. Bagaimana kalau kita mengikuti tradisi ras iblis dan meminta tebusan untuk hidupnya sendiri? Petik 2. Mata Zuan berbinar. Dia ingat panennya dari Chi Wen sebelumnya, menjawab, itu bukan ide yang buruk. Karena itu, dia melepaskan sarung tangan dari tangan Siling. Siling berjuang dengan panik, memprotes, tidak. Sayangnya, dia masih tidak bisa menghentikan pertemuan keberuntungannya sebelumnya menjadi keberuntungan pria lain. Anda telah berhasil mengendalikan Siling untuk plus 999 plus 999 plus 999 para pembudidaya ras iblis lainnya sangat iri. Orang ini baru saja merampok Siling. Mereka sebenarnya mendambakan senjata kelas surga Siling juga, tetapi mereka hanya berani memikirkannya. Tidak mungkin mereka benar-benar bertindak berdasarkan pemikiran itu. Zuan kemudian mencari Siling dan menemukan kantong penyimpanannya, menggong-gong, buka. Kantong penyimpanan memiliki jejak pemiliknya, jadi biasanya, orang lain tidak bisa membukanya. Jangan pikirkan itu, Siling berkata dengan gigi terkatuk. Bagaimanapun, kamu tidak akan berani membunuhku. Anda tahu siapa ayah saya dan kakak laki-laki saya. Saya menyarankan Anda untuk mengembalikan sarung tangan emas kepada saya juga, atau ayah dan saudara laki-laki saya pasti akan menggiling tulang Anda menjadi abu, bahkan jika mereka harus naik ke surga atau turun ke neraka. Anda telah berhasil mengatur Siling untuk plus 799 plus 799 plus 799 plus 799 ayahmu dan kakakmu, Zuan mencibir, lalu apakah kamu tahu siapa aku?